Biar mulai saja, enggak apa-apa Ibu Njeh, mohon izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya bagi semua mahasiswa yang sudah hadir. Kemudian narasumber utama Ibu Janatin Hastuti PSD dari UGM. Dan para dosen yang hadir, tak lupa juga ini Bapak Adrian Pramono PSD yang akan menjadi moderator sekaligus penanggung jawab mata kuliah PSG di S2GC. Baik, saya izin membawakan acara kuliah tamu pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya rencana kami dari tim pengampung PSG S2GC untuk mendatangkan narasumber pada kajian antropometri terwujud dan dimudahkan oleh Allah SWT. Yang kita nanti-nanti, Ibu Janatin Hastuti, PhD, yang beliau juga publikasinya konsen di bidang antropometri dan obesitas. Pagi ini kita akan menyimak paparan beliau secara detail dan mahasiswa sekalian. Ini menjadi tugas kalian, meluaskan wawasan dan nanti untuk memperdalam riset kalian semua, baik S2 dan S1. Semoga materi dari Ibu Janatin memberikan insight buat Anda semua. Dengan online ini kita justru dipacu untuk cepat dalam merekam segala informasi dan ilmu pengetahuan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilahkan Bapak Adrian Pramono, PhD, untuk mendampingi perkuliahan dari Ibu Janatin Hastuti, PhD. Kami persilahkan, Pak Adrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya sudah bagus, Pak Adrian. Terima kasih, Ibu Hastuti. Pada kesempatan pagi ini, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Edika selaku pembuah acara. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Pada pagi hari ini, Dr. Hastuti akan memberikan perkuliahan dengan topik penggunaan atau bagaimana implementasi komposisi, assessment untuk komposisi tubuh dalam penentuan status kisi dan obesitas. Jadi dengan pengalaman dari Dr. Hastuti, mungkin saya boleh izin sedikit ya. Bu Hastuti, saya baca salah satu papernya menggunakan sebuah teknik yang bagus dengan radioisotope untuk melihat atau mengestimasi body fat mass pada populasi Indonesia dan kemudian melakukan sebuah analytical prediksi. Dan saya rasa itu sangat bagus untuk diperhatikan dan dipelajari oleh mahasiswa kita. Dan saya tidak berlama-lama kepada Ibu Dr. Janadin Hastuti, waktu saya persilahkan. Nanti untuk mahasiswa, apabila ada pertanyaan, di dalam proses presentasi oleh Ibu Dr. Janadin Hastuti, harap ditulis di kolom chat. Nanti saya juga akan memberikan kesempatan untuk sesi diskusi, sesi tanya-jawab. Dan pada saat itu bisa melakukan raise hand untuk langsung bertanya kepada Ibu Hastuti. Jadi jika di tengah-tengah mau ada pertanyaan, bisa dikulis dulu di kolom chat. Begitu. Waktu saya persilahkan, Ibu Hastuti. Terima kasih atas perkenannya untuk memberikan kuliah tamu di jurusan KISI, Pak Kutas Dukeran, Pak Kutas Dukeran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu di sini. Saya tidak mengajar, tapi berbagi ilmu saja. Karena ilmu saya juga masih perlu belajar banyak ini. Semoga nanti bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya minta tolong untuk share screen-nya. Ini suara saya terdengar jelas? Suaranya terdengar jelas. Terima kasih sudah dibantu untuk share screen. Karena internetnya itu kemarin saya coba untuk upload dengan kapasitas yang agak besar itu saya terputus-putus daripada saya terpental-pental keluar masuk. Jadi saya titipkan PowerPoint saya. Alhamdulillah, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita pada pagi ini membahas bersama tentang komposisi tubuh ini dalam menentukan status gisi dan obesitas. Saya dari Departemen Gisi Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM. Tolong next. Ini enggak di full ya? Mohon bantuan untuk di tempat saya. Di full screen kan? Mungkin itu apa perlu enable editing? Ya, di enable dulu atas. Di enable dulu baru di slideshow, Je. Terus di dari yang kedua, Je. Oh, tapi belum penuh, Je. Nah, Alhamdulillah. Baik, jadi ini yang dari awal saya memang sudah tertarik dengan antropometri ya, tapi kemudian waktu saya mengambil S3 itu kemudian saya berpikir kalau antropometri banyak sekali digunakan dalam penentuan obesitas di mana-mana ya, terutama di Indonesia juga. Tapi kemudian kalau hanya antropometri saja, apa novelty-nya? Jadi kemudian saya mencari-cari dan saya menemukan komposisi badan. Sebenarnya sudah agak lama juga sih saya tertarik dengan komposisi badan. Hanya hampir frustasi ya, saya hampir frustasi. Karena apa? Karena ternyata metodenya itu enggak ada di Indonesia. Assessment-nya itu tidak ada di Indonesia. Jadi saya benar-benar hampir putus asa waktu mengambil komposisi badan dan waktu itu sempat berpikir ya sudah saya menggunakan antropometri saja untuk komposisi badan ini. Tapi kemudian Alhamdulillah ya Allah memudahkan dan akhirnya saya mendapat sekolah yang di sana itu bisa asesmen komposisi badan yang menggunakan gold standard. Jadi akhirnya Alhamdulillah keinginan saya terpenuhi. Baik Bapak, Ibu, Saudara, Mas dan adik mahasiswa di sini semua. Saya ingin menampilkan ini coba kalau Anda amati dari gambar dua orang ini ya. Ini serupa tapi tak sama. Karena mereka ini mempunyai BMI yang sama, 33,9. Nah ini kalau kategori WHO ya, cut of WHO, itu kan termasuk obese. Terus, padahal kalau Anda cermati keduanya ini berbeda kan. Nah jadi apa yang berbeda? Yang jelas yang sama BMI-nya. Tapi kan ini sangat berbeda. Dari BMI yang sama, kalau keduanya dikategorikan obese semua. Baik yang kiri maupun yang kanan. Nah tetapi kan ini berbeda. Nah apa berbedanya? Apakah Anda tetap akan mungkin mengira ya, memasukkan kalau yang kiri itu tetap obese? Nah saya rasa Anda semua tidak setuju ya. Karena itu meskipun BMI-nya besar dan dia termasuk dalam kategori obese, tapi dia tampaknya kan banyak ototnya. Sementara yang sebelah kanan, yang memakai baju biru itu memang wajar ya tampaknya kalau dia dikategorikan obese. Karena memang kelihatannya banyak lemak. Nah ini adalah salah satu fenomena ya. Dan mungkin banyak fenomena seperti ini juga ya terjadi. di mana seseorang itu dikategorikan obese ya dengan BMI. Padahal sebenarnya dia tidak banyak lemak. Nah mungkin Anda harus ingat ya apa definisi obesitas menurut WHO. Nah apa coba diingat. Definisi obesitas menurut WHO. Nah definisi obesitas itu sebenarnya adalah bukan kelebihan berat badan kan. Jadi obese itu bukan kelebihan berat badan. Tetapi kelebihan lemak badan. Masa lemak badan yang berlebihan yang kemudian bisa mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan. Itu adalah definisi obesitas WHO. Silakan Anda nanti membuka website WHO ya dan ngecek di sana definisi obesitas itu apa. Dia akan mengacu ke situ. Jadi sebenarnya dikatakan obese itu bukan karena kelebihan berat badan. Tetapi karena kelebihan masa lemak badan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah itu adalah kunci keyword ya dari definisi obesity. Karena itu akan bisa salah kalau kita menggunakan BMI, indeks masa badan atau indeks masa tubuh ya, untuk mengkategorikan obesitas ini. Dapat Anda bayangkan kalau orang yang di kiri ini ya, dia tampaknya olahragawan ya, sangat mungkin aderai ya, semacam aderai begitu ya. Dia mungkin kalau dihitung IMT-nya ya, dia akan termasuk kategori obese juga. Dan kemudian ia akan mendapat perawatan atau perlakuan untuk menurunkan obesitas. Nah kan itu kan berbahaya. Nah jadi bahayanya apa ya? Karena orang yang seharusnya terapi untuk treatment ya, atau terapi untuk obesitas kan ditujukan untuk orang yang obese. Sehingga dia dapat menurunkan obesitasnya, dapat mengatasi faktor resiko yang terkait dengan obesitas. Tetapi kalau treatment obesitas itu diberikan pada orang yang sebenarnya tidak obese, kan mungkin justru akan berbahaya juga terhadap orang tersebut. Ya sama kebalikannya juga, kalau mungkin ada yang kemudian dia teridentifikasi normal ya, dengan IMT, tetapi ternyata dia itu sebenarnya obese. Nah ini ada juga, banyak ya, cukup banyak prevalensinya. Nah yang demikian ini kan juga berbahaya. Karena apa? Karena harusnya dia kan mendapat treatment ya untuk menangani obesitas, untuk menurunkan obesitasnya sehingga bisa mengurangi faktor resiko dia. Tetapi dia tidak mendapat, sehingga dia akan bisa mempunyai kemungkinan untuk terus dalam kondisi obesitas ya, meskipun IMT-nya normal. Nanti kita akan lihat ya banyak contoh terkait fenomena tersebut. Dan itulah kenapa pada masa sekarang ini kita harus berpikir dua kali ya, untuk menggunakan IMT saja sebagai parameter untuk menilai status gisi atau status obesitasnya. Oke lanjut. Nah ini juga ya sama tapi tak serupa, karena ternyata ya, terutama bentuk atau proporsi tubuh itu juga berpengaruh terhadap indeks masa tubuh dan persen lemak tubuhnya. Jadi kondisi lemak dan IMT ya hubungannya itu ternyata berbeda pada proporsi tubuh yang berbeda. Anda mungkin sudah mempelajari juga ya variasi-variasi morfologis manusia ya, perawakan misalnya, kemudian perbandingan, perbedaan postur atau indeks-indeks tubuh. Anda juga mempelajarinya ya, dan Anda juga mengenal bentuk-bentuk tubuh manusia, misalnya dari ekstrimitas atau anggota geraknya, kaki dan tungkai dan tangannya, atau dari frame, rangka tubuhnya. Nah ternyata individu yang dia memiliki BMI atau indeks masa tubuh yang sama ya, itu yang rangkanya besar dibandingkan dengan yang memiliki rangka kecil, itu ternyata yang memiliki rangka besar itu memiliki lemak tubuh yang dia lebih kecil. Nah sementara yang rangkanya kecil itu ternyata cenderung memiliki lemak tubuh yang lebih besar. Nah ini dalam BMI yang sama loh. Jadi nanti kita lihat bagaimana kok bisa seperti itu. Nah kemudian ada yang lemak tubuhnya sama, tetapi juga ketika dia memiliki perawakan yang berbeda ya, proporsi tubuh yang berbeda, misalnya yang berkaki pendek dan yang berekstrimitas panjang ya, atau kaki ya, tungkai ya, karena memang tungkai ini yang ekstrimitas yang paling besar. Yang memiliki tungkai yang relatif pendek itu cenderung memiliki BMI atau IMT yang lebih tinggi ya, dibandingkan mereka yang memiliki tungkai yang pendek. Jadi tungkai yang pendek itu memiliki IMT yang lebih rendah dibandingkan dengan tungkai yang panjang, itu memiliki IMT yang lebih rendah dibandingkan tungkai yang individu dengan tungkai yang pendek. Dalam persen lemak tubuh yang sama ya, mereka memiliki IMT yang lebih tinggi. Sehingga bentuk tubuh atau proporsi tubuh ini juga bisa berpengaruh terhadap persen lemak tubuh tadi. Jadi kenapa kadang persen lemak tubuhnya itu berbeda. Orang yang dengan IMT yang sama itu memiliki kader lemak atau tingkat lemak yang lebih tinggi. Misalnya ya terkait perbedaan pustur ini ya, orang Indonesia dengan orang kaukasit, orang kulit putih, orang-orang dari Eropa. Ini yang dari penelitian yang sudah cukup banyak ya, menggunakan indeks masa tubuh dan persen lemak tubuh. Dan ternyata itu menemukan, banyak dilaporkan, kalau orang Indonesia dengan orang kulit putih, orang Eropa yang pada penelitian itu, seperti dilaporkan oleh Pak Gudici itu dengan orang Belanda. Nah itu dengan IMT yang sama, orang Indonesia itu memiliki persen lemak tubuh yang lebih tinggi. Itu bahkan bisa 3-4 persen. Itu IMT-nya sama. Jadi kalau dihitung dari berat dan tinggi badan saja, sama Indonesia dan orang Eropa tadi. Tapi ternyata persen lemak tubuhnya itu lebih tinggi orang Indonesia. Nah ini Anda bayangkan ya, akibatnya ini bisa kelihatannya sepele, tapi tidak sepele ya, tidak sesederhana itu. Karena bisa berbahaya, karena mungkin tadi kondisinya dalam IMT yang normal, tapi orang Indonesia ternyata memiliki lemak tubuh yang lebih tinggi. Dan ini yang harus hati-hati ya. Anda ingat, Anda juga mempelajari fisiologi. Dan kalau Anda juga mempelajari rasiologi dan adaptasi di situ ya, ini orang Indonesia ini kita ya tinggal di lingkungan dengan iklim tropis dan dalam adaptasi yang sudah lama itu, kita cenderung memiliki metabolisme yang efektif kan, yang efisien. Sehingga kita itu sebenarnya makan sedikit itu sudah cukup. Karena metabolisme kita efektif efisien ya, kita memasukkan ya, kemasukan makan sedikit sudah mencukupi energi. Jadi kalau asupan energi terlalu banyak, itu akan bisa berbahaya, karena dia akan dideposit ya, menjadi timbunan lemak. Dan itu akan semakin berbahaya. Nah itulah sebenarnya, karena kenapa ini saya sekali lagi mendekankan di sini ya, pentingnya kita untuk mengetahui komposisi tubuh itu ya. Karena risiko, terutama ya kita ya, orang-orang Indonesia, Asia sebenarnya ya, dan termasuk Indonesia itu lebih besar ya. Untuk faktor risiko yang terkait obesitas. Karena tadi bisa tidak teridentifikasi, kurang teridentifikasi atau tidak benar teridentifikasi obesitasnya. Sehingga risiko kita itu bisa lebih tinggi, dobel-dobel gitu. Baik, lanjut. Nah sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait komposisi tubuh, ini dari pengertian. Kemudian metode pengukuran komposisi tubuh, kemudian komposisi tubuh untuk perentuan status gisi dan obesitas, masuk faktor risiko. Dan nanti yang terakhir adalah faktor biologis dalam komposisi tubuh. Beberapa contoh mungkin terkait kondisi patologis yang memiliki atau menunjukkan komposisi tubuh yang berbeda. Mari kita mulai ya dari yang pertama. Lanjut. Lanjut. Ini dari pengertian komposisi tubuh ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang komposisi tubuh secara umum, ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan penyusun tubuh manusia termasuk lemak, protein, mineral, dan air tubuh. Kemudian juga berbagai komponen yang membentuk tubuh seseorang. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan komposisi tubuh itu adalah proporsi lemak dan masa bebas lemak dalam tubuh. Ini hanyalah sebagai gambaran saja ya, apa itu isinya komposisi tubuh itu. Mari kita lihat, lanjut. Nah, ini adalah komposisi tubuh yang secara umum ya, tidak absolutely seperti ini, tetapi kira-kira seperti ini. Yang jelas itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, dalam komponen komposisi tubuh ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau di dalam indeks masa tubuh ya, ketika kita menggunakan indeks masa tubuh, itu karena hanya berat dan tinggi tubuh, tidak ada perbedaan kategori antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, karena hanya merupakan berat total ya, dan tinggi tubuh total. Nah, tetapi di dalam komposisi tubuh nanti akan ada perbedaan kategori di dalam laki-laki dan perempuan. Karena memang secara alami ya, ini laki-laki dan perempuan ini memiliki komposisi tubuh yang berbeda. Misalnya, laki-laki ini lebih banyak komponen airnya. Kemudian, untuk perempuan komponen airnya cenderung lebih sedikit, tapi lemaknya ini lebih besar ya untuk perempuan. Dan memang itu secara alami juga kalau kita tinjau secara fisiologis ya, dan biokimia memang perempuan lebih membutuhkan lebih banyak lemak daripada laki-laki. Jadi, laki-laki mungkin lebih banyak proteinnya, karena laki-laki membutuhkan lebih banyak otot ya dibandingkan perempuan. Sementara untuk mineral ini hampir sama. Jadi, saya hanya ingin menekankan di sini bahwa kalau pada komposisi tubuh itu ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kategori obesitas menurut komposisi tubuh nanti perlu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, ketika kita mempelajari komposisi tubuh dalam penelitian misalnya atau dalam aplikasi klinis di lapangan, itu untuk komposisi tubuh perlu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu sangat penting. Jadi, lanjut. Nah, ini ada lima tingkatan komposisi tubuh yang sangat terkenal. Ini dari yang sederhana sampai yang paling sederhana itu malah yang paling tinggi. Dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Kalau bilang sederhana dan kompleks, bisa misinformasi atau miskomunikasi, misunderstanding, karena yang sederhana itu sederhana komponennya atau sederhana bentuknya. Kalau sederhana komponennya, misalnya dari segi atom, dari atomik, level atomik, itu malah justru sangat kompleks, termasuk analisisnya. Jadi, ini kalau komposisi tubuh secara umum yang biasa diukur, itu adalah yang dua komponen ini. Jadi, yang hanya membedakan lemak dan masa bebas lemak. Saya selanjutnya akan memakai fat dan fat-free mesh. Gitu saja untuk memudahkan dan menyeragamkan. Biar tidak bingung. Karena nanti kalau lemak, kadang ada definisi dan istilah yang hampir sama, tapi artinya berbeda-beda kalau pakai bahasa Indonesia dan bahasa kimianya. Sehingga saya gunakan istilah yang internasional atau istilah yang universal. Gitu saja. Fat dan fat-free mesh. Nah, ini adalah model yang paling sederhana dari komposisi tubuh. Tapi ini yang paling banyak digunakan, karena memang yang paling mudah. Jadi, hanya membedakan komponen berat tubuh keseluruhan manusia itu menjadi komponen fat dan fat-free mesh. Nah, ini kalau dijabarkan, ini ada lima tingkat. Dari tingkat yang paling rendah, yang paling kecil, ini adalah tingkat atomik, kemudian di atasnya tingkat molekul, kemudian tingkat seluler, kemudian tingkat fungsional, dan terakhir adalah keseluruhan tubuh. Yang ini nanti kemudian tadi hanya pakai indeks masa tubuh akhirnya. Kalau tingkat atomik, itu mengukur komponen atom-atom yang menyusun tubuh, menyusun keseluruhan tubuh, dari tingkat atomnya. Biasanya yang paling banyak memang atom karbon, misalnya hidrogen, oksigen. Nah, ini yang paling besar, komponennya yang paling banyak. Anda mesti masih ingat, di biokimia juga kan Anda mempelajari misalnya bagaimana asam amino itu penyusun, atom-atom penyusunnya, kemudian protein, lemak, atom-atom penyusunnya, air juga kan kebanyakan dari atom-atom ini. Makanya atom-atom ini yang dia mempunyai proporsi paling besar. Nah, disamping itu ada atom-atom yang lain, misalnya natrium, kalsium, kalium, dan sebagainya. Nah, kemudian dari tingkat molekuler itu menganalisis atau membedakan komposi tubuh menjadi mineral, protein, kemudian fat, dan air. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti pada slide berikutnya, bagaimana mereka bisa membagi hal tersebut. Kemudian tingkat seluler itu mengukur fat atau membedakan komponen komposi tubuh ini menjadi komponen fat, kemudian ekstraseluler, kemudian solid dan fluid, cairan ekstraseluler dan solid yang ekstraseluler, kemudian masa sel. Nah, sementara yang tingkat fungsional itu mengukur otot, kemudian adipus, jaringan adipusa, kemudian tulang, kemudian darah, dan lain-lainnya. Nah, dan yang paling kasar yaitu whole body, keseluruhan. Nah, nanti pada masing-masing tingkat ini ada cara analisisnya tersendiri. Ada analisnya tersendiri. Tentu saja semakin kecil tingkatnya, semakin levelnya semakin kecil, atomik ini assessment yang diperlukan untuk mengukur komponen ini tentu saja lebih rumit, lebih sulit, dan lebih mahal ketika kita harus menganalisis atom, kan mesti harus menggunakan instrumen yang canggih, yang mesti melibatkan radioaktif, karena mengukur semakin tinggi levelnya, molekuler, seluler, dan fungsional. Nah, ini semakin relatif, semakin mudah mungkin untuk assessment-nya dibandingkan dengan yang lebih kecil tadi. Nanti kalau yang level fungsional, itu kita bisa menggunakan misalnya DEXA. Jadi, Bapak-Ibu mungkin cukup familiar dengan pemeriksaan, dengan DEXA. Dan ini yang kalau sekarang, alhamdulillah, ini sudah availability-nya sudah cukup banyak sekarang. Ya, lanjut. Nah, ini kalau dijabarkan ya, lima tingkatan komposisi tubuh tadi ya dalam, belum ya sebelum ini tadi, terskip ya, mohon mundur sebentar di atasnya ini. Nah, ini ke bawahnya ini, tingkat komposisi tubuh tadi ya, kemudian model komposisi tubuhnya, dan jumlah komposisi tubuh ini maksudnya adalah persamaan ya atau ya formulanya atau rumusnya ketika ingin mengukur tubuh secara keseluruhan dari komposisi-komposisi penyusun tubuh, dari komponen penyusun tubuhnya ya. Jadi, misalnya, ini di level atomik, ini BM itu body mass ya, body mass. Jadi, berat badan itu tersusun atas atom masa ya, masa atom hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, natrium, dan sebagainya. Ini ya ada 11 komponen atom yang diukur. Jadi, ada bayangkan betapa rumitnya ya, mengukur komponen masing-masing atom ini ya, di dalam tubuh ya. Biasanya pakai neutron activation, mahal dan rumit sekali. Nah, kemudian kalau tingkat molekuler ini, ini bervariasi ya, tingkat molekuler ini ada yang dari 6 komponen, dan ada yang 2 komponen yang sederhana tadi ya, yang hanya terdiri dari fat mass dan fat free mass, itu termasuk tingkat molekuler ya, dan hanya menggunakan atau mengukur 2 komponen saja. Ini membedakan antara fat mass dan fat free mass, ini yang paling populer. Nah, ini yang 4 komponen ini juga termasuk agak populer ini ya, sering digunakan di dalam penelitian ya, di mana menggunakan 4 komponen model komposisi badan ya, dari fat mass, kemudian TBW itu total body water, total body protein, dan mineral. Nah, kemudian kalau seluler, ini juga ada beberapa model ya, ada dua, misalnya mengukur masa selnya, kemudian ekstra seluler fluids dan solids. Kemudian ini, tisu organ, jaringan, dari tingkat jaringan dan organ, ini termasuk agak rumit juga ya, meskipun ini levelnya agak tinggi ya, tapi ternyata agak komplikated kalau kemudian yang diukur itu komponennya banyak ya, ada lima komponen di sini, misalnya adipose tisu, kemudian ada tulang dan organ visceral dan jaringan yang lain ya. Skeletal muscle ya, ototnya. Baik, lanjut. Yang saya highlight biru itu yang penting ya, yang sering digunakan. Nah, ini hanya ingin mengingatkan ya, bagi pada kita semua, tentang komponen komposisi tubuh dalam tingkat molekuler. Nah, jadi Anda sering mendengar ya, tadi yang sudah kita bahas di depan juga ya, ada fat-free mesh dan fat mesh, ini yang dua komponen ya, molekuler yang dua komponen tadi ya, fat-free mesh dan fat mesh. Ini hanya mengingatkan komponen penyusun tubuh pada, ini dapat dikategorikan ya, penyusunnya berapa ya, dari misalnya fat-free mesh, ini terdiri dari, ini pun mineral, kemudian soft tisu, karbohidrat, total body protein, dan sebagainya. Kemudian TBW, total body water, itu termasuk komponen dari fat-free mesh. Nah, ini terdiri atas cairan ekstraseluler dan intraseluler. Ini yang sangat, TBW itu juga sangat populer ya, dalam pengukuran komposisi badan, karena ada, nanti kita bahas di bawah, itu instrumen yang menggunakan asumsi dengan pengukuran total body water ini, misalnya yang menggunakan BIA, ya, bioimpedance. BIA, ini sangat populer ya, dan banyak digunakan ya, baik secara penelitian, secara klinis, maupun secara rumah tangga ya, sekarang sudah banyak dijumpai, apa instrumen-instrumen itu BIA, jadi bisa mengukur lemak ya, fat mesh ya, fat kerja dari impedansi, dan impedansi itu adalah mengukur total body water ini. Nah, jadi kita melihat, coba melihat perbedaan dari komponen-komponen utama komposisi badan tadi ya, dari yang sederhana saja tadi, misalnya dari dua, yang model dua komponen tadi ya, fat-free mesh dan fat mesh. Nah, ternyata fat-free mesh ini komponennya ini ada banyak ya, kalau dijabarkan lebih lanjut, termasuk total body water. Total body water sendiri mengukur ekstraseluler dan intraseluler. Ini bisa diukur dengan menggunakan bioimpedansi sebenarnya, tetapi dengan model yang lebih canggih ya, tidak yang sederhana misal model timbangan itu mungkin belum tentu bisa mengukur, membedakan ekstraseluler dan intraseluler ya. Kalau yang mungkin yang didesain untuk penelitian mungkin ada juga ya, tapi kalau yang untuk rumah tangga mahal. Kemudian, kita juga sering mendengar istilah lean soft tissue ya, atau lean mesh, lean mesh atau lean soft tissue. Nah, ini mungkin Anda juga sering mendengar untuk pengukuran ini, lean mesh, lean mesh atau lean soft tissue. Nah, ternyata lean soft tissue itu beda dengan fat-free mesh ya. Jadi, harus berhati-hati ya. Karena kadang saya menjumpai beberapa mahasiswa itu yang sudah skripsi dan menggunakan komoci tubuh dan kadang menyebut fat-free mesh ini dengan lean mesh atau menggantikan fat-free mesh dengan lean mesh. Ternyata mereka itu sebenarnya berbeda. Jadi, kalau lean mesh itu dia tidak termasuk ya di dalam bone mineral. Jadi, bone mineral itu tidak masuk di lean mesh. Karena itu harus berhati-hati ya ketika Anda menggunakan suatu istilah dari komposisi tubuh ini dalam pengukurannya. Kalau fat-free mesh, itu lean mesh termasuk ya. Lean mesh, ingat, selain fat-free mesh tadi ya, fat-nya di sini. Nah, Anda juga mungkin familiar kan dengan istilah lipid. Kita itu banyak sekali ya, ini istilah di biokimia ya. Di biokimia ada fat, ada lipid, ada adipose tissue, ada adiposa. Nah, hati-hati karena masing-masing itu memiliki definisi yang berbeda dan mengacu pada komponen yang berbeda. Nah, ternyata fat sendiri ini lipid ya, lipid secara keseluruhan itu tidak semua masuk fat. Jadi, lipid ini ada yang masuk fat, tapi ada komponen lipid yang dia itu masuk fat-free mesh. Nah, jadi harus membedakan. Karena itu kita tidak bisa menyebutkan komponen dari komposisi tubuh itu fat-free mesh dan lipid misalnya. Ini lanjutnya ya, tidak apa-apa, kita lanjut ke sini. Jadi, perlu hati-hati. Ada perbedaan komponen di dalam fat mesh, fat-free mesh dan fat mesh dengan lipid. Nah, ini keringkat seluruh ya, biasa kemudian seluruh. Ini raden ekstra seluler, fruits. Kemudian ini termasuk organik dan inorganik. Ya, lanjut. Yang ini kita hanya membahas ini saja ya, komponennya saja. Tapi karena jarang dalam pengukurannya, kita mungkin tidak bisa sampai ke sini ya. Kalau teknologi yang tersedia di sini, kecuali kalau kita mungkin belajar ke luar negeri, di sana ada alat yang sophisticated, tersedia gitu, mungkin baru bisa mengukur ini. Jih, lanjut. Lanjut. Tolong. Nah, ini yang kelompok yang tingkat jaringan dan organ. Sebelum ini, ya. Ya. Sebelum ini, tolong. Tadi yang tingkat jaringan dan organ dulu, sebentar saya ulas. Nah, jaringan dan organ ini ada di pus tisu, muscle, skeletal ya. Kemudian tulang dan, nah ini juga harus hati-hati. tadi ketika kita, ya, mundur, tolong. Mundur. Rubik nanti asesmennya. Nah, ini tidak apa-apa. Oh, ini masih. Mundur lagi, tolong. Ini maju ya, saya rasa malahan. Tolong ke belakang lagi. Ya, next. Next. Kok kemalah maju ya? Tolong mundur. Dia mundur lagi. Mohon maaf, Bu. Mundur apa maju ya? Mundur. Maksudnya mundur ke serak. Seri, mundur itu mundur ke nomor serak yang lebih besar. Aduh, salah. Salah. Paham ya. Aduh, mohon maaf. Maksudnya mundur selainnya. Bukan mundur ke belakang ya. Maju. Oke, lanjut. Next ya. Next. Aduh, maaf ternyata. Anjir, lanjut, lanjut, lanjut. Oh, enggak. Mundur sebentar. Sebelum ini yang terakhir tadi. Nah, ini. Ini yang di sini saya ingin menunjukkan dan mengingatkan ya, ada perbedaan antara lipid dan fat. Dan adipus. Jadi, Anda mungkin di dalam, di Bikomia mungkin ya, atau fisiologis Anda sudah mengenalnya ya. Jadi, saya ingatkan lagi di sini, di dalam komposisi tubuh pun ini berbeda. Dan ini membangun tadi ya, fat mass, komponen fat mass dan fat free mass, itu juga berbeda. Nah, jadi, tadi lipid ya secara keseluruhan termasuk lipid kan. Lipid kan. Dan ada lipid yang non-fat. Tadi kan, makanya ada lipid yang non-fat. Nah, lipid yang non-fat itu ada yang di adipus tisu, tapi juga ada yang di jaringan di luar adipus tisu. Ingat kan ada lipid, itu lipid yang esensial dan non-esensial, ada lipid yang di membran fat. Kalau fat, itu memang sebagian besar jaringan adipus tisu. Itu juga di jaringan yang lain ya, itu saja. Dan kalau adipus tisu, adipus tisu, jaringan adipus tisu itu hanya saja. Tetapi juga mengandung adipus tisu, komponen-komponen lipid, kadang ingat-ingat lagi perbedaannya. Jadi, ada perbedaan dari mereka. Dan di dalam komposisi tubuh, pengukurannya mereka bisa dibedakan. Kalau kita mau mengukur ini yang berbeda, cuman dengan metode yang tentu saja mungkin semakin kecil, semakin rumit, semakin tingkatannya, semakin detail, itu tentu saja peralatannya, asesmennya ini semakin diperlukan, yang semakin canggih. Lanjut, next. Ini hanya mengingatkan ada perbedaan antara lipid, fat, dan adipus. Tingkat komposisi tubuh itu mempengaruhi akurasi pengukuran komposisi tubuh. Jadi, semakin nanti komponen-komponen yang diukur itu semakin banyak, itu akan semakin akurat. Jadi, komponen-komponen itu bisa diukur. Tiap masing-masing komponen bisa diukur, tergantung peralatan yang ada, instrumen yang ada. Dan semakin yang sederhana itu tadi fat mesh dan fat free mesh. Kalau kita diperlukan pada masing-masing komponen itu, diperlukan alat yang berbeda. Nah, kalau itu menggunakan, mengacu pada alat standar, maka diperlukan instrumen yang tertentu, yang sesuai untuk mengukur komponen tersebut. Nah, tapi yang jelas semakin tinggi itu semakin akurat. Misalnya yang model dua komponen dan empat komponen, yang mengukur empat komponen itu akan lebih akurat dibandingkan dengan yang hanya mengukur dua komponen. Lanjut, itu highlight dari yang bagian. Kita masuk ke bagian kedua. Pengukuran komposisi tubuh. Di sini saya akan menunjukkan, ada beberapa metode pengukuran di dalam komposisi tubuh. Dan ada metode itu yang disebut sebagai gold standar atau reference ya. Jadi reference komposisi tubuh. Sebelum ini, mundur-mundur di atasnya ini. Slide di atasnya lagi belum selesai, saya. Tolong mundur. Saya jelaskan secara garis-garis reference komposisi badan. Jadi ketika kita mengukur komposisi tubuh, yang paling baik, yang paling valid, yang paling akurat itu adalah dengan menggunakan gold standar ini. Ada beberapa metode, ada beberapa teknik yang diklaim sebagai gold standar dalam mengukur komposisi tubuh. Misalnya densitometri. Densitometri ini ada dua macam yang terkenal. Ini underwater waking, UW atau hydrostatic waking. Ini sama. Hidrostatic waking. Itu menggunakan teknik densitometri. Jadi dengan menggunakan densitas tubuh. Nanti akan kita bahas bagaimana mereka bisa mengukur komposisi tubuh. Kemudian teknik densitometri yang selain underwater waking atau hydrostatic waking, itu dengan air displacement metismography, atau terkenal dengan botpot. Ini untuk orang dewasa, anak-anak dan dewasa. Dan pipot. Ini untuk bayi. Sampai paling umur setahun ini pakai pipot. Tapi mereka tekniknya sama. Ini dengan mengukur densitas. Botpot ini terkenal, karena ini lebih baru. Jadi pertamanya digital metri itu yang ada menggunakan teknik underwater waking. Tapi kemudian teknologi berkembang, karena underwater waking itu relatif, invasif, sedikit invasif. Dan orang mungkin yang takut air, bisa berenang, itu akan ada trauma ketika orang dibenamkan di dalam air dan disuruh menahan nafas. Kemudian digunakan yang diganti bukan air sebagai volumenya, tapi air diganti dengan udara. Ini makanya disebut dengan air displacement. Air displacement, jadi penggantian udara. Kemudian teknik imaging, itu juga ada beberapa yang terkenal, ini dual x-ray absorpsiometri, atau disebut dengan deksa. Nah, deksa ini sangat populer, karena deksa ini availability-nya cukup besar sekarang, terutama sudah cukup banyak. Ini banyak rumah sakit, dan mungkin lab-labpinik itu yang sudah memiliki deksa, tapi mereka penekanan penggunaannya adalah untuk mengukur osteoporosis biasanya. Jadi mereka mengukur bone density-nya, bone density-nya. Jadi mengukur osteoporosis penggunaannya dalam aplikasi klinis, kebanyakan untuk mengukur itu. Dan masih sedikit yang menerapkan atau menggunakan deksa ini untuk mengukur komposisi tubuh. Padahal dari deksa itu sebenarnya keluar di sana. Tergantung kita men-setting instrumentnya, dari deksa itu ternyata bisa keluar fat mass, bahkan persen body fat itu keluar, kemudian fat-free mass dan lean mass-nya juga ada, serta bone mineralnya. Sehingga dari deksa ini bisa digunakan untuk mengukur komposisi tubuh dalam tiga komponen. Sebenarnya dari mineral, kemudian dari fat, dan dari fat-free mass. Ini jadi tiga komponen model ini, bukan hanya dua komponen sebenarnya. Kemudian teknik imaging yang lain itu MRI, MRI itu atau CT, CT scan. Tapi ini lebih mahal, saya rasa MRI. Itu mahal dibandingkan dengan deksa. Deksa ini cukup murah. Saya juga penelitian dengan deksa. Akhir-akhir ini dan sekali pemeriksaan itu hanya sekitar 500 ribu. Kalau MRI mungkin 1 juta lebih, termasuk CT ini juga 1 juta lebih. Dan ini mengukur volume atau masa otot biasanya dalam penerapannya lebih banyak digunakan ke sana. Kemudian hydrometri. Hydro itu kan air. Jadi ini mengukur air. Jadi sebenarnya isotope dilution itu mengukur atau dia mengukur komposisi tubuh, persen lemak tubuh dan fat-free mass, tetapi secara tidak langsung. Jadi kalau isotope dilution sebenarnya good standard untuk mengukur total body water. Kemudian dari total body water baru dirubah ke fat mass dan fat-free mass. Jadi ini sebenarnya good standard juga untuk total body water yang hydrometri ini. Karena itu hydrometri ini meskipun good standard juga, tapi dia hanya dua model, dua komponen. Beda dengan deksa. Deksa tadi tiga malahan. Dan kalau isotope dilution ini dua komponen. Karena itu sama-sama, tapi ini deksa dan isotope dilution ini bisa digunakan sebagai reference atau standar body composition. Reference atau standar body composition itu apa? Ketika kita mengukur komposisi tubuh untuk aplikasi umum, saya rasa, ini terlalu mahal teknik ini untuk digunakan. Karena itu kita menggunakan teknik ini hanya terutama untuk penelitian. Jadi ketika Anda ingin meneliti, mengukur komposisi tubuh dalam kepentingannya untuk penelitian, Anda kita dianjurkan untuk sebisanya menggunakan metode ini. Apalagi untuk digaitkan atau dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Faktor risiko atau apa. Itu mungkin tidak perlu banyak sampelnya, tapi menggunakan metode yang standar. Kecuali kalau penelitiannya epidemiologi, penelitiannya epidemiologi yang tidak menekankan kepada metode, kita bisa menggunakan teknik yang lebih murah. Misalnya nanti kita bisa melihat terutama teknik antropometri dan bioimpedance. Next. Nah, ini kita bahas satu-satu secara sekilas untuk tiap teknik. Misalnya underwater waging atau hidrodensitometri atau disebut juga dengan hydrostatic waging. Ini adalah teknik referensi yang awal, termasuk yang awal diperkenalkan untuk mengukur komposi tubuh. Jadi modelnya dulu peralatannya pada masa awal-awal perintis penelitian komposi tubuh ini masih menggunakan model yang klasik. Jadi individu ini dibenamkan di dalam air. Jadi ini mengikuti hukum boiler. Ini mengikuti hukum boiler. Individu dibenamkan ke dalam air, kemudian volume air yang digantikan, karena ketika tubuh masuk ke dalam air, ada volume air yang terpindahkan seberat, bukan seberat, tapi volumenya sama dengan volume tubuh yang masuk ke air tersebut. Ini ada tekniknya, tapi ada syaratnya di mana berat tubuh diukur dulu di darat, kemudian individu harus masuk ke bawah air, tapi dengan menghembuskan semua nafas dulu. Kemudian dihitung densitas badan, dan densitas ini dirubah ke persen lemak tubuh, misalnya persen body fat. Dan densitasnya dari masa dibagi volume. Ini menggunakan hukum boiler, yang PV itu ya, V1, V1, sama dengan V2, V2. Nah, itu yang kemudian maka teknik ini kurang disukai, karena mungkin ada orang yang trauma di air, sehingga kalau dibenamkan itu takut, tidak bisa bernafas. Atau ini dalam menghembuskan udara, ini tidak sepenuhnya, tidak bisa keluar semua. Ini juga akan mengaruhi pengukuran. Tapi yang jelas teknik ini, ini menggunakan, menghitung densitas tubuh, ini dari masa dibagi volume, kemudian dari densitas badan tadi, ini masuk ke rumus siri. Rumus siri ini memang luar biasa, dia memang sudah umurnya jauh di atas kita, tapi masih dipakai sampai sekarang, untuk perubahan, peralihan, untuk menghitung persen lemak tubuh. Ini dengan rumus 495 dibagi BD, dikurangkan 50. Ini meskipun ada teknik-teknik pengukuran komposisi tubuh yang reference tadi juga, banyak yang tetap tidak bisa mengukur langsung lemak tubuh misalnya, atau fat-free mass, itu akhirnya, misalnya mereka yang menggunakan, atau yang mengukur densitas tubuh, itu akhirnya mereka menggunakan, ketika ketemu densitas tubuh, kemudian menggunakan rumus ini, untuk mendapatkan body fat-nya. Jadi, makanya ini disebut teknik kalau yang hydrostatic waging ini, dua komponen, dia hanya membedakan fat mass dan fat-free mass. Tapi kalau yang sekarang, hydrostatic waging ini sudah lebih canggih alatnya, dan lebih ini, saya baca itu sudah ada yang portable. Jadi, ini kan dulu modelnya, ini tangki untuk direndam, untuk merendam ini, orangnya ini besar dan permanen. Nah, sekarang ini sudah ada yang portable, yang tangkinya itu seperti box, dan dia bisa dipindahkan, misalnya di kolam renang, kolam renang yang memenuhi standar, tentu saja ada standar tertentu untuk bisa digunakan dalam mengukur hydrostatic waging ini. Tapi, lebih simple, yang jelas, dan lebih tidak menakutkan, seperti yang pada awal pengembangannya. Jadi, lanjut. Kita masuk teknik yang kedua. Nah, ini masih teknik densitometri. Densitometri yang ini yang lebih baru. Dan ini, alat ini sudah populer, dan banyak digunakan di luar negeri terutama. Tapi, di Indonesia masih, saya belum melihat ada yang punya, ini karena cukup mahal ya, berapa M. Pernah kita survei, kayaknya sekitar 8 M atau berapa ya, atau 3 M ya, setidaknya. Saya lupa, pokoknya M-nya cukup banyak. Jadi, agak mahal, dan kita pernah berencana untuk mengadakan, tapi ternyata setelah browsing, dan ternyata cukup mahal, jadinya ditunda. Tapi, ini paling praktis ya. Dan kalau di luar negeri itu rumah sakit, rumah sakit itu sudah pakai metode ini. Jadi, mereka untuk pemeriksaan biasa ya, pemeriksaan normal ya, bukan yang maksudnya pemeriksaan yang darurat, itu mereka sudah mengukur ini ya. Misalnya, orang, apa ya, wanita yang bersalin, melahirkan, itu anaknya, anaknya itu langsung diukur persen lemak tubuhnya ya, lemak fat mesh dan fat free mesh-nya, dengan menggunakan yang ini. Jadi, kalau yang ini, yang besar ini, yang bot pot ini, yang ini ya. Ini untuk dewasa, dan anak-anak yang sudah bisa berdiri ya, mungkin dua tahunan, setahun mungkin sudah bisa, ini dua tahun lah. Ini untuk bayi. Jadi, mereka tidur terlentang ya, seperti ruangan ini ya, kemudian dimasukkan ke sana. Jadi, relatif kecil ini ruangannya memang. Hanya untuk bayi. Dan yang ini untuk dewasa. Jadi, ini cukup mudah dan cepat. Ini lima menit sudah selesai. puluh menit mungkin dengan persiapan ya. Atau paling lama, lima belas menit kalau perlu pengulangan. Jadi, tekniknya simple dan cepat. Jadi, orang tidak takut ya, seperti tadi dibenamkan ke air. Kalau ini hanya duduk saja, nanti duduk lima menit, kemudian sudah selesai. Jadi, ini karena mengukur volume, sama menggunakan hukum boiler ya, P1, V1. Ini kan kalau disilangkan kan begini ya, P1, V1 sama dengan P2, V2 kan. Bisa dituliskan P1 per P2 sama dengan P2 per V1. Ini adalah body density. Nah, sama dengan yang hidrotastik waging tadi. Nah, ini juga tepat, akurat, dan kalau yang ini lebih non-invasif. Tapi, untuk peralatannya memang perlu modal yang agak besar ya. Harganya relatif mahal. Ini karena mengukur volume, maka yang harus diperhatikan pada pengukuran ini adalah bahwa individu harus menggunakan pakaian yang minimal ya. Tidak boleh pakai pakaian yang tebal-tebal, karena akan mengaruhi volumenya. Kemudian rambut juga biasanya pakai penutup rambut yang mengepres seperti kalau itu loh, renang itu kan pakai penutup kepala atau itu. Nah, di sini juga dipakaikan seperti penutup kepala pada saat renang seperti itu untuk menekan rambut itu supaya tidak mengembang ya. Kemudian setelah ketemu body density, di sini kemudian dimasukkan ke persen body fat ya. dengan rumbu siri ini. Tapi nanti yang keluar di, ini prinsipnya, tapi nanti yang keluar di monitor. Komputer. Ini tentu saja bukan ininya ya. Tapi body density terkeluar, ada body density di sini, nanti ada persen body fat, ada fat mass, ada fat free mass-nya juga di sini. Jadi body density juga keluar, fat mass, fat free mass-nya juga keluar, langsung keluar di sini ya, dan bisa direkam data ini. Oke, lanjut. Kita lanjut ke teknik selanjutnya. Setelah ADP atau board board, nah ini DEXA. Nah, DEXA ini yang saya ceritakan tadi ya, kalau sekarang sudah cukup banyak tersedia ya. Dulu saya pada saat sekolah dulu, belum banyak yang pakai ini, yang punya DEXA ini. Ini kan disebut whole body scanner juga. Whole body scanner. Jadi scanner untuk seluruh tubuh. Nah, DEXA ini kalau sekarang keberadaannya sudah cukup banyak ya, di hampir rumah sakit-rumah sakit yang besar, itu mesti punya dengan penggunaan tadi ya, terutama untuk mengukur densitas tulang ya, untuk, dan mineral ya, jadi untuk mengukur osteoporosis, kondisi osteoporosis. Tapi sebenarnya di DEXA ini juga keluar macem-macem ya. Ini ada bone mineral density-nya keluar, bone mesh-nya keluar, kemudian percent body fat, fat-free mesh, dan bahkan lean mesh-nya itu juga keluar ternyata. Jadi ya, saya terakhir ini, saya terakhir ini ya, ada penelitian berseri yang menggunakan DEXA ini ya, dan cukup murah ya, karena hanya sampai 500 ribu. Nah, ya mungkin ya berbeda-beda, tapi kisarannya ya, hanya 350 sampai 500 ribu per sekali scan. Jadi cukup relatif, relatif affordable ya, untuk DEXA ini. Sudah luar banyak, dan itu sudah gold standard. Dan DEXA ini kelebihannya, karena dia juga mengukur density, ini merupakan model tiga kompartmen ya, jadi sedikit lebih tinggi sebenarnya, dibandingkan yang hydrotestik waging tadi. Dan isotope dilucent nanti di bawah akan saya jelaskan ya. Mengukur tiga komponen. Tapi durasinya ini cukup agak lama ya, sekitar 20 sampai 30 menit. Dan yang jelas lagi mungkin yang perlu diperhatikan, karena ini kan menggunakan radiasi ya, imaging, semua imaging itu kan menggunakan radiasi, meskipun dalam skala yang rendah, dosis yang rendah, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi mungkin untuk pemeriksaan yang longitudinal, berkali-kali itu harus diperhatikan. Artinya dalam satu tahun mungkin hanya dianjurkan maksimal berapa kali pemeriksaan ya, mungkin tidak lebih dari, saya lupa ya, empat atau berapa ya, atau tiga kali ya. Tidak boleh sering-sering, karena ini terkait dengan radiasi. Jadi, meskipun relatif murah dan gold standard, tadi untuk pemeriksaan yang pengukuran yang dengan follow up, nah itu tidak boleh terlalu sering, harus dibatasi berapa kali. Dan availability-nya sekarang juga sudah cukup banyak ya, di mana-mana. Nanti keluarnya cukup banyak juga, berapa ukuran, sehingga bisa mendapatkan beberapa parameter kompetisi tubuh yang bisa digunakan. Jadi, lanjut. Nah, ini yang MRI dan CT scan. Dan juga ada satu lagi yang teknik imaging ya, neutron activation analysis, ini dengan sinar gamma ya, tapi ya, ini yang untuk level atomik ya, mungkin ya. Ini sangat mahal. Dan risikonya juga besar, radiasinya mungkin ya, dari radiasinya, dibandingkan yang deksat tadi. MRI ini valid ya, CT scan juga valid, tapi relatif lebih mahal dibandingkan dengan deksat. Dan ini merupakan gold standard yang untuk pengukuran komposi tubuh, terutama fat mesh, fat brim mesh, semua ya, hampir semua. Pemindaian juga cukup singkat ya, cuman tadi, relatif mahal, dan interpretasinya, yang ini juga memerlukan teknisi yang dalam operasionalnya, teknisinya juga harus, tersertifikat dan terlatih ya, dan interpretasinya juga cukup sulit, sehingga, relatif tingkat kesulitan, dan aplikasinya itu relatif lebih, lebih ini ya, lebih kecil atau lebih sulit, dibandingkan instrumen yang lain, namun juga akurat. ya, next. Ya, tolong lanjut. Selanjutnya, nah ini yang isotope dilution. Isotope dilution ini agak mahal, kalau dibandingkan deksa, mungkin ini lebih mahal sedikit, tapi kalau instrumen, ini jauh lebih mahal ya, dibandingkan deksa. cuman kalau dari, maksudnya, apa, dari pemeriksaan, nah ini sedikit lebih mahal dibandingkan deksa, tetapi kalau instrumennya jauh, lebih mahal sekali ya, karena ini harus ada ruangan khusus di situ yang untuk, ini kan pakai infrared, infrared mass spectrometry, infrared mass spectrometry IRMS. Nah, itu yang alatnya sangat mahal ya, karena dia harus ada ini, peralon-peralon ini adalah untuk mengalirkan gas-gas, jadi harus ada ruangan dengan desain tertentu ya, yang desain khusus, dengan peralatan yang khusus, dan ini yang mahal sekali untuk peralatannya ya. Tapi ini memang sangat akurat, terutama untuk mengukur total body water, yang kemudian sama, di-convert ke fat mass dan fat free mass. Ya ini ya, dia mengukur ukuran langsung yang keluar, sebenarnya ini total body water-nya ya, jadi kemudian dia fat mass, dari fat mass-nya, fat free mass-nya dulu, DBW dibagi ini, konstan ini sudah kesepakatan internasional ya, rumus internasional yang disediakan oleh organisasi nuklir dunia ya, dan kemudian fat mass-nya baru dihitung dari berat badan ya, jadi berat badan itu kan, rumusnya ya, berat badan itu kan sama dengan FM dan plus FFM, fat mass plus fat free mass, kita mengacu pada model dua komponen tadi, berat badan itu kan fat mass plus fat free mass, jadi ketika fat mass-nya atau fat free mass-nya ketemu, maka ya tinggal mengurangkan, ini fat free mass-nya ketemu, maka fat mass-nya tinggal mengurangkan, berat badan dikurangi fat free mass, ketika TBW-nya ketemu, TBW diukur dari ini, jadi pada model isotope dilution, ini sebenarnya ada beberapa, ini kan airnya berlabel ya, label water, nah ada beberapa macam, misalnya deuterium, tritium, dan doblilabel water, ini yang oksigen, nah yang doblilabel water, ini yang lebih mahal, dibandingkan deuterium, ya deuterium saja sudah mahal, ya menurut saya mahal sekali, dan doblilabel water ini lebih mahal, dan ini lebih ke arah, biasanya untuk penelitian, penelitian yang mengukur, mengukur, eh, bagaimana itu loh, mas, apa, eh, metabolisme basal, yang mengukur metabolisme basal, nah itu biasanya menggunakan, doblilabel water ini, sementara yang deuterium, ini lebih, untuk mengukur total body water, yang kemudian menghitung fat mass, dan fat pre mass, tapi ini juga, dikatakan, apa gold standard, ya ini untuk analisnya menggunakan ini, isotope ratio mass spectrometry, saya tadi bilang infrared ya, salah, sorry, isotope ratio mass spectrometry, nah ini yang sangat akurat dan mahal, ada lagi sebenarnya alat yang lebih sederhana, untuk mengukur, eh, ini, level water-nya ini, yakni dengan yang satunya lagi, FTIR, kalau, kalau, eh, IRMS ya, ini, biasanya menggunakan sampelnya, dari urine, atau dari plasma darah, jadi kalau pada awalnya, itu, pada masa awal-awal, perkembangnya metode ini, itu menggunakan plasma darah, jadi diambil darahnya, kemudian, diambil plasmanya, itu kan lebih sulit, dan lebih, menyakitkan, ya, lebih invasif, tapi kemudian, perkembang metodenya, bisa menggunakan, sampel urine, nah, dan kemudian, perkembang lagi, bisa menggunakan sampel saliva, jadi lebih mudah, jadi, pada prinsipnya, orang, atau subjek, itu diminta, minum puasa dulu, ya, puasa semalam, 6 jam, puasa 6 jam, kemudian, orang diminta, subjeknya diminta, untuk minum ini, air yang sudah, dicampur, dengan ini, diuterium isotopnya, dosisnya, sesuai dengan berat badan, baru kemudian, dibiarkan, ya, kira-kira 5 jam, agar, diuteriumnya ini, menyebar ke seluruh tubuh, setelah 5 jam, baru kemudian, diambil sampel urinnya, sampel urin, kemudian, diperiksa di, ERMS-nya ini, kemudian, baru didapatkan, total body water, kalau alatnya tidak ada, di Indonesia, belum ada, karena mahal sekali, dan operasionalnya, yang jelas juga sangat mahal, terus saya penelitiannya, pakai, subjeknya di Indonesia, karena itu, sampel kemudian, saya kirim, saya di Australia, jadi sampel saya kirim, ke Australia, menggunakan nitrokin, itu apa, frozen, itu, lanjutnya, jadi, dianalisis di sana, tolong lanjut, kita masuk ke, gold standard, yang setelah ini, isotope dilution, lanjut, sebentar bu, jaringannya jelek, oh, ya, maaf, saya kira terlewat apa, gitu, nah, ini yang, BIA, yang BIA, ini, ini yang populer, ya, sangat populer, banyak digunakan, dan, dalam penelitian, juga akhirnya, karena, ketersediaan, apa, ketersediaan, peralatan, yang terbatas, akhirnya, banyak yang menggunakan, BIA ini, karena, ya, memang ini, lebih, gimana, lebih praktis, ya, dan mengukur lebih, kalau dibandingkan dengan, apa, EMT saja, tetap lebih, bisa lebih baik hasilnya, sehingga banyak yang menggunakan, ini sebagai standar, padahal sebenarnya, ini bukan, gold standard, ya, BIA ini, bahkan, pada beberapa penelitian, itu, yang menggunakan, apa ya, komponen, model yang lebih tinggi, empat komponen, itu, apa, BIA ini, tidak lebih akurat, daripada, menggunakan antropometri, seperti, skin food, ya, terutama, jadi, dibandingkan dengan skin food, itu ada penelitian, yang menunjukkan, bahwa, BIA ini, memiliki akurasi yang sama, dan bahkan, lebih baik, jika menggunakan, dengan menggunakan skin food, dan, BIA ini, apalagi, BIA ini, ada beberapa model, ya, sekarang banyak sekali di pasaran, seperti yang, model timbangan injak, nah, itu juga harus lebih hati-hati lagi, karena, dengan model timbangan injak, itu, biasanya bisa banyak sekali, nah, BIA yang dianjurkan adalah, yang untuk, bisa untuk, apa, mengukur lebih akurat, itu sebenarnya yang model seperti ini, apa, dengan model ini, ini hand to foot, hand to foot dengan menggunakan, empat elektrode, jadi, dua elektrode dipasang di, apa, tangan, dan dua elektrode dipasang di kaki, ini adalah, instrumen untuk mengukur, impedansinya, nah, kemudian dari situ, ada yang bisa langsung keluar rumusnya, dan mereka, selain keluar rumus juga, keluar ini, ukuran ini, impedansi, reaktans, dan resisten, nah, sebenarnya yang paling akurat adalah, ketika kita menggunakan ukuran yang ini, ya, daripada ukuran langsung, yang langsung keluar, apa, nilai persen, fat mesh, dan fat brim meshnya, karena, apa, kalau, yang langsung keluar fat mesh, dan fat brim meshnya, itu mereka, mereka sudah mengaplikasikan, rumus, yang kita tidak tahu, rumus itu, dari mana, ya, karena, untuk yang, BIA dan antropometri, itu, tadi, ya, BIA sama dengan antropometri, tadi, ada perbedaan, hubungan antara, lemak tubuh, dengan, berat tubuh, dengan EMT, sehingga, harus, diperlukan, ya, atau harus dibuat, rumus persamaan, rumus persamaan, yang, yang, spesifik, untuk tiap populasi, karena, tiap populasi, memiliki karakteristik, yang berbeda tadi, misalnya, rumus untuk orang Indonesia, hanya cocok, digunakan untuk orang Indonesia, rumus orang Asia, orang kaukasit, misalnya, orang kulit putih, kalau diterapkan di Indonesia, untuk orang Asia, dan orang Indonesia, misalnya, itu akan kurang akurat, karena orang kulit putih, orang kaukasit, itu mereka memiliki, karakteristik tubuh, yang berbeda, seperti saya jelaskan, sudah jelaskan di depan tadi, karakteristik, apa, proporsi, misalnya, dan sebagainya, itu kan ternyata, berbeda, memiliki hubungan, antara, antara lemak tubuh, dengan, indeks masa tubuh, yang berbeda, sehingga, perlu, rumus yang spesifik, untuk tiap, ras yang berbeda, bahkan tiap populasi, yang berbeda, itulah kenapa, kalau menggunakan BIA, yang paling valid, adalah dengan menggunakan, elektrode ini, sebenarnya, ini alatnya, kalau alatnya sendiri, BIA-nya yang, model hand to food, ini alatnya, tidak begitu mahal, tapi yang mahal, itu elektrodenya, karena elektrode ini, hanya sekali pakai, ini yang cukup mahal, dan ini, belum diproduksi di Indonesia, jadi kita juga harus, import dari luar negeri, dan ini yang cukup mahal, tapi kalau alatnya sendiri, sebenarnya tidak mahal banget, yang lebih mahal, akhirnya nanti di operasionalnya, di sini, di pembelian elektrodenya, ini dari penelitian saya, juga kemarin, saya mengukur, BIA yang dengan, empat elektrode ini, dengan model hand to food ini, tapi yang single frequency, nanti ada beberapa teknik, yang untuk BIA ini, terutama untuk alat, instrumen yang dia mengukur, impedansi, reaktan, dan resistans, ini ada yang multi frequency, artinya frekuensinya bisa, beberapa frekuensi yang digunakan, ada yang single, yang single ini biasanya, menggunakan 50 ya, dan yang multi ya bisa banyak, nah, kemudian, BIA ini sebenarnya kan, dia mengukur total body water, apa gold, bukan gold standard ya, tapi dia, apa dirancang ya, untuk mengukur total body water, sebenarnya, karena dia menggunakan, asumsi, ini kan menggunakan, arus ya, jadi mengalirkan arus yang lemah, arus lemah ke dalam tubuh, sehingga arus itu kan, tubuh itu kan tadi, sudah kita bahas juga di depan ya, itu terdiri dari komponen yang paling banyak, itu kan air, ada air dan, apa, fat, fat mesh, lipid, fat ya, fat dan, fat free meshnya tadi, fat free meshnya termasukkan air, nah, Anda ingat, sifat dari, arus listrik, itu kan dia mengukur, dia akan, apa, menghantar, air itu kan akan menghantarkan listrik, air itu menghantarkan listrik kan, dan sementara lemah itu, insulator, dia tidak bersifat, menghantarkan listrik, nah, sehingga, semakin banyak komponen air, maka arus yang mengalir, akan lebih, lebih lancar, yang nanti akan berpengar terhadap hasilnya ini, jadi yang jelas, karena menggunakan arus listrik, Anda harus ingat, prinsipnya, komponen tubuh, yaitu, yang kebanyakan, atau lebih banyak, komponennya adalah air, dan air itu menghantarkan arus listrik, sementara lemah itu menahan, insulator, ya, sehingga, kalau ini juga banyak lemah, atau lebih banyak airnya, atau komponen lemahnya sedikit, nah, dia akan berbeda hasilnya, dalam pengukuran impedansinya ini, sehingga, ini digunakan untuk menghitung, tadi, total body water, tapi yang harus diingat juga, ini kan menggunakan beberapa asumsi, misalnya ini, dia berasumsi bahwa tubuh itu dianggap sebagai satu silinder, satu silinder, kalau yang sudah canggih, dan multifrekuensi itu, ada impedansi BAI, yang dia mengukur per masing-masing, bentuk panjang tubuh, misalnya ekstrimitas, atas, kemudian ekstrimitas bawah, dan trunkusnya ini, tapi, kalau yang sederhana, lebih sederhana, dia mengaksumsikan tubuh ini sebagai satu silinder, sehingga, biasanya itu akan lebih besar, itulah kenapa, tadi, di banyak penelitian juga, ada yang menyebutkan, banyak menyebutkan, kenapa kok BAI ini, dikatakan, dia, akurasinya itu kadang, lebih rendah dibandingkan dengan antropometri, tapi antropometri juga memiliki, kelemahan sendiri nanti ya, meskipun dia lebih baik, kadang daripada BAI, dalam menentukan komposisi tubuh, kita akan lihat, ya lanjut, ya jadi, kalau menggunakan, sambil kita nunggu ininya, slide berikutnya, itu yang tadi perlu diperhatikan, apalagi, kalau kita menggunakan, BAI yang modelnya, foot to foot, atau hand to hand, misalnya, kalau yang, apa, tadi kan, tidak apa-apa, lanjut saja, nah ini, hand to foot, foot itu yang paling akurat, tapi kalau yang foot to foot, itu yang model timbangan, seperti timbangan injak itu, yang kemudian keluar, fat mesh, ukuran fat mesh, dan fat mesh-nya ya, kalau yang hand to hand, itu yang, ada, instrument BAI sekarang, yang Anda harus memegang itu loh, jadi, ada timbangannya, kemudian ada alatnya, yang harus dipegang, di kedua tangan, dan dengan posisi, tangannya harus tegak lurus ya, tadi alatnya harus tegak lurus, dengan apa, tangan, nah itu yang hand to hand, nah itu, kurang ya, akurasinya ya, dibandingkan dengan yang hand to foot, tadi model hand to foot, nah ini adalah asumsi dari, BIA ya, ini ada, alat dan, air tubuh, yang dia itu, apa, resistensinya rendah, dan impedensinya rembah, karena itu, dia mengalirkan listrik lebih, arus listrik lebih cepat, dibandingkan fat ya, karena, ini resistansinya tinggi, dan impedensinya tinggi, fat sebagai insula, ini apa, prinsip dari kerja bioimpedans, next, nah ini beberapa model impedans, yang ini yang foot to foot, ya, kalau yang model timbangan saja, meskipun ini bisa mengukur banyak, mengukur banyak, komponen, nah ini, harus hati-hati ya, dalam menggunakan, ini ya, terutama kalau untuk penelitian, sebenarnya ini enggak valid ya, kalau untuk penelitian, saya lebih mengajurkan Anda, untuk menggunakan, teknik antropometri saja, daripada menggunakan, BIA ini, sebenarnya, karena, sangat tidak akurat, di samping, dari, sistemnya, sudah tidak begitu akurat, dalam mengukur, impedansi, juga, rumus persamaan, yang di, ini kan, kalau nanti akan keluar langsung, fat mess, dan fat refusennya, kan, mesti ada aplikasi, internal, di dalam, apa, program internalnya, alat ini kan, yang dia memasukkan, rumus tertentu, yang kemudian, biasanya, dengan memasukkan, tinggi badan, dan berat badan, akan keluar, ukuran fat mess, dan fat cream messnya, nah, rumus yang digunakan, itu kan, kita tidak tahu, rumus, rumus mana, padahal, untuk populasi, itu, sebaiknya, menggunakan rumus, yang sesuai dengan populasi tersebut, yakni, yang diciptakan, dari populasi tersebut, dikembangkan dari populasi tersebut, atau, dikembangkan dari populasi lain, enggak apa-apa, tapi memiliki, karakteristik yang sama, dengan populasi yang, target, target yang akan diukur, nah, itu syaratnya, berat ya, nah, untuk yang ini, yang model hand to hand, nah, ini biasanya, dengan berdiri di sini, tetap sama, tapi kemudian, ini, apa, tangan, dua tangan memegang, ini ya, tegak lurus biasanya, nah, ini yang modelnya hand to hand, sama sebenarnya, ini kurang begitu akurat, ya, yang ini, enggak apa-apa, langsung, tadi yang, next, nah, ini yang contoh, yang, hand to foot, tadi ya, ini yang ada, yang single frequency, multi frequency, hand to foot, foot to foot yang tadi ya, dan hand to hand yang tadi dikembar di atasnya, kemudian, ini ada syaratnya, kuasa 4 jam, hindari olahraga, dalam waktu 12 jam, buang air kecil, dalam waktu 30 menit, sebelum pengukuran, ini juga yang, banyak, diabaikan, ketika menggunakan, model yang foot to foot, atau hand to hand, jadi ketika kita ingin mengukur komposisi tubuh, dengan menggunakan BAA ini, harus diperhatikan kondisi ini sebenarnya, karena kan, apa, kalau orang minum, sebelum, subyek itu minum, sebelum pengukuran, saat sebelum pengukuran, itu akan mempengaruhi jumlah air tubuh, sehingga tidak akurat nanti, kurangnya. Olahraga juga kan, demikian, olahraga, orang bikin, bisa dehidrasi karena olahraga, jadi akan berpengaruh, buang air kecil juga, jadi harus diperhatikan, berapa hal dalam pengukuran, dengan menggunakan BAA ini. Oke, lanjut. Nah ini antropometri sekarang, nah ini yang salah satu metode, tapi ini, jadi BAA dan antropometri, ini sama-sama bukan gold standard ya, sama-sama bukan gold standard, tapi ini adalah metode yang paling memungkinkan, paling mudah, murah, sederhana, cepat dan portable ya, untuk penelitian, sehingga, ini juga banyak dikembangkan, banyak diteliti. Sebenarnya, antropometri ini termasuk teknik yang dia, akurasinya itu cukup tinggi ya, kalau, tapi ada syaratnya tadi, ini tidak perlu puasa ya, kalau antropometri, tetapi, ini memiliki, apa ya, kondisi tertentu, misalnya, pengukur itu, harus terlatih sebenarnya ya, atau apa ya, dia setidaknya, ya memiliki keterampilan dalam melakukan pengukuran antropometrik, nah ini yang sering kadang membuat, kenapa teknik antropometri itu, menjadi kurang akurat, ya karena mungkin yang melakukan pengukuran itu, belum begitu terlatih, terutama untuk mengambil ukuran-ukuran seperti skin food ya, ukuran skin food itu perlu jam terbang, dan teknik yang benar-benar tepat ya, dan itu agak sulit, nah itu yang kemudian membuat kenapa teknik ini menjadi kurang akurat dalam mengukur komposisi tubuh, nah kalau dilakukan dengan benar, sebenarnya teknik ini dengan BIA, ada penelitian, beberapa penelitian menunjukkan teknik ini lebih akurat sebenarnya, kalau di luar itu ada sertifikasi ya, untuk antropometris ini sebenarnya, jadi untuk menjadi pengukur antropometri yang berstandar ya, internasional itu ada pelatihan dan ada ujiannya, ada sertifikasinya, dan itu cukup sulit ya, saya pernah tapi cuma sampai level 1, padahal ada level 4, 4 level, dan saya cuma level 1, karena mahal, jadi ini antropometri ini, jadi ada tekniknya, tapi bisa lebih akurat, dan ini kelemahannya lagi, ini adalah sama seperti BIA ya, dia spesifik untuknya populasi, dan diperlukan validasi terlebih dahulu, jadi tadi ya hubungan antara persen lemak tubuh dengan EMT, itu kan seperti kita bahas di awal sebagai pembukaan tadi kan, pada proporsi tubuh yang berbeda, itu kan berbeda, nah sehingga dalam antropometri ini sama juga ya, akhirnya menjadi spesifik tiap populasi, karena tiap populasi itu kan memiliki karakteristik yang berbeda, dari morfologinya, terutama ya dari proporsi tubuh tadi, misalnya itu kan berbeda, belum dari biokimianya, nah di sini saya juga dalam penelitian saya, itu mencoba membuat rumus persamaan dari antropometri ini, dari beberapa ukuran, misalnya tebal lipatan kulit, kemudian juga dari ukuran lingkar, lingkar dan ukuran lebar, dan dari ukuran-ukuran yang lain saya rasa, dan menghitung lemak tubuh, baik dalam persen maupun dalam nilai yang satuan yang mutlak, jadi persen body fat, persen fat-free mass, juga body fat dalam kilogram, dan fat-free mass dalam kilogram, ada di publikasi saya, silakan mungkin, ini open access ya, jadi Anda bisa mencari di internet, saya rasa available. Untuk antropometri ini ada standarnya juga ya, cara mengambilnya, jadi seperti misalnya skin food, ini ada tekniknya, dan di samping itu juga biasanya itu, ada banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya peralatan, peralatan itu harus standar, itu bisa mendapatkan ukuran antropometrik yang, ukuran antropometrik yang benar, nah alatnya harus standar, harus valid, harus akurat, misalnya skin food kalipernya, ini tidak bisa kalau hanya menggunakan yang dari plastik, kalau untuk praktikum, tidak apa-apa, tapi kalau hanya untuk latihan, cara mengukurnya ya, tapi kalau hendak penelitian, semestinya menggunakan alat yang standar, entah itu apa ya, heart pendant atau lung, setidaknya ya, atau yang lain, kemudian cara mengukurnya, nah cara mengukurnya, posisi pengukur, dan posisi yang diukur itu juga, bisa mempengaruhi pengukuran ya, misalnya ini, dalam mengambil ukuran skin food, ini harus diperhatikan ini, ini banyak yang masih salah juga ya, cara mengambil pengukurannya, misalnya cara mencubitnya, cara mencubit itu, posisi tangan harus seperti ini ya, kadang orang kebalik, tidak begitu perhatikan cara mencubitnya, posisinya harus seperti ini, jadi tangan kiri itu untuk mencubit, tangan kanan untuk memegang, dan cara memegangnya pun juga harus, posisinya tertentu, seperti pada gambar ini, jadi skala, skala yang terbaca, ini kan ada di atas ini ya, skalanya, itu harus menghadap ke dalam, sehingga orang yang mengukur, itu akan bisa memudah ya, melihat skala, membaca skalanya, kalau posisinya, bayangkan posisi skala ini terbalik, bisa juga mengukur, tapi nanti akan kesulitan dalam membaca, karena itu posisinya, itu juga harus diperhatikan, dan pencubitnya juga harus seperti ini, tidak boleh, posisinya terbalik, misalnya jari-jari yang di sini ya, yang di luar, itu tidak bisa, karena nanti akan menghasilkan bias, dalam pengukuran, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ketika kita menggunakan teknik antropometri, ada dari instrumennya, kemudian ada dari subjek yang diukur, posisinya bagaimana, misalnya mengukur skin food, mengukur skin food itu tidak bisa, kalau subjek dengan duduk ya, kecuali skin food apa ya, tidak bisa, semua ukuran skin food itu harus dilakukan, dengan posisi subjek berdiri, nah ketika subjek posisinya duduk, itu saja sudah salah, akan bisa menghasilkan bias, ini dari subjek ya, kemudian dari pengukur, pengukur juga posisinya harus dari mana, dari depan, atau dari samping, atau dari belakang, misalnya, mungkin dari belakang ya, kalau skin food, maksudnya harus dari depan ya, berhadapan, kemudian cara mencubitnya tadi, cara mencubit dan cara memegang skin foodnya ini, itu juga harus diperhatikan, kemudian, apa, lanmak, nah lanmak itu juga sangat penting ya, kalau lanmaknya salah, geser 1 cm atau 2 cm saja, akan menghasilkan tebal lipatan kulit yang berbeda, nah ini yang juga harus diperhatikan, jadi kalau misalnya ini ya, ini tebal lipatan kulit abdominal yang diukur, cara mencubitnya ini adalah ukuran vertikal, kalau dia mencubitnya horizontal, ya sudah salah, karena harus vertikal, kemudian ini jarak cubitan, ini kira-kira 5 cm dari umbilikus, misalnya dia mengukurnya terlalu dekat 3 cm, atau terlalu jauh, 7 cm misalnya, ya sudah salah, jadi yang benar ketika mengukur tebal lipatan kulit, memang harus ditandai dulu titik-titiknya, misalnya mau mengukur di trisep, atau bisep, ya harus dicari dulu posisi yang benar mana, diukur dulu misalnya letak, itu kan kalau trisep dan bisep itu kan tebal lipatan kulit itu kan diukur pada mid, mid akromioradiale, jadi diukur dulu jarak akromial dan radiale, di tengahnya baru ditandain, di depan itu bisep, di belakang itu trisep, nah kasih dulu tanda silang, baru kemudian cubitannya, cubitannya itu apakah, foldnya itu apakah horizontal atau vertikal, nah yang benar kan vertikal ya, lurus, lurus atas bawah, kalau salah juga sudah salah nanti, kemudian cubitannya itu seberapa besar, nah itu juga yang perlu jam terbang tinggi ya, perlu teknik tersendiri ya, keahlian tersendiri, karena kalau terlalu tipis nanti akan mengukur kulitnya saja, kemudian kalau terlalu tebal, nanti ototnya akan ikut terukur di situ, jadi harus bisa membedakan, harus bisa mengidentifikasi lapisan subcutaneous adipositinya itu seberapa, nah itu harus tahu ya, nah kemudian selain itu juga ini, mencubitnya itu jangan terlalu lama, kalau terlalu lama, ini ya mencubit dan ininya ya, menepatkan ini, kalipernya ini jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti akan mencubit terus, dia akan menekan terus, jadi ukurannya akan berkurang, kalau terlalu cepat juga belum mengukur yang sebenarnya, jadi ya ini harus tahu tekniknya, karena itu kelihatannya ini mudah, tapi ya tadi cukup tekniknya harus benar diketahui, skrut ini sederhana, cepat dan non-invasif dan murah, bisa akurat kalau dilakukan dengan benar. Oke, next. Ya, jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan pada teknik antropometri, ini cara yang harus diperhatikan, cara mengambil ukurannya, saya rasa Anda semua sudah pernah dapat di S1, di S2, saya akan menikmati lagi. Ini model kompatmen, model komposi badannya, ini atau IMT, nah itu pakai yang whole body ini, kalau dua komponen ini yang mengukur fat mesh dan fat free mesh, yang tiga, ini mengukur fat mesh, fat free mesh, dan mineral tubuh, yang empat kompatmen ini mengukur fat mesh, total body water, jaringan, dan mineral, yang ini yang multi kompatmen model, jadi dalam komposi tubuh dikenal istilah ini, itu kompatmen model, multi kompatmen model, yang empat kompatmen model ke atas, ini yang mengukur lebih banyak komponen, biasanya dengan neutron activation analysis, mahal sekali, dan menggunakan radioaktif, sehingga harus hati-hati penggunaannya. Jadi yang paling sering digunakan, ini sudah bisa digunakan sebagai referens, dan relatif cukup murah, misalnya hydrodensitometri, hydrometri, tadi yang underwater waking, kemudian bone pot, dan isotope dilution, itu pakai yang ini. Yang three kompatmen itu yang deksa, dan folk kompatmen ini yang, nanti menggunakan beberapa teknik, yang folk kompatmen ini, menggunakan deksa, untuk mengukur bone mineralnya, kemudian menggunakan hydrodensiti, menggunakan isotope dilution, untuk TBW-nya, total body water-nya, dan hydrometri, misalnya bone pot, untuk mengukur bone density-nya. Ini untuk mineralnya, deksanya untuk mineralnya. Lanjut. Oke. Jadi kalau mau buat rumus persamaan, semakin tinggi kompatmen modelnya, akan semakin bagus. Nah ini yang contoh, yang empat kompatmen model, itu menggunakan deksa, ini yang untuk bone mineralnya, kemudian hydrostatic waging, atau bot pot, ini untuk body density-nya, dan ini isotope dilution, itu untuk mengukur TBW-nya. Nah, nanti akan didapatkan nilai residual, dan bisa digunakan untuk mengukur body fat. Ini contoh. Jadi kalau folk compartment itu menggabungkan beberapa metode. Satu metode saja sudah cukup mahal dan sulit. Tapi ya tidak apa-apa. Cukup banyak penelitian dunia, paper-paper yang menggunakan folk compartment model, dan mereka itu, kalau membuat rumus, dengan menggunakan folk compartment model ini, ketika kemudian rumus itu di cross-validasi, di beberapa populasi yang lain, itu tetap hasil rumus yang digunakan, yang dicipta, yang dihasilkan, itu ternyata lebih valid. Lebih valid jika dibandingkan rumus-rumus, rumus persamaan yang hanya menggunakan dua compartment model. Ini obesitas. Semakin tinggi compartment, semakin bagus. Lanjut. Kita masuk ke sesi berikutnya. Ini komposisi tubuh dengan penentuan status gisi dan obesitas. Lanjut. Kita akan melihat di sini, obesitas di dunia itu ternyata tinggi sekali. Dan sampai sekarang sudah jadi epidemi. Ini tahun data 2016 saja, sudah tiga kali lipat dari tahun 1975. Di Indonesia juga cukup besar. Sekarang itu mungkin sudah. Sekarang mungkin sekitar, ini kan Indonesia 7 persen tahun 2016. Sekarang sudah jauh lebih tinggi. Nauru itu tertinggi memang di Asia Pasifik. Pacific Islanders itu di sana 60 persen lebih tertinggi. Prevalensi obesitas termasuk di Australia juga tinggi. Lanjut saja. Dan obesitas itu semakin bertambah terus. Dan penyakit-penyakit yang menyertai itu juga komorbid. Karena obesitas itu semakin banyak prevalensi. Dan mortality-nya juga semakin besar. Nah ini kita lihat, ingat tadi ya, body weight tadi yang secara keseluruhan digunakan untuk menentukan obesitas dengan EMT. Dan dengan yang melihat komponennya, fat primase dan sebagainya, mineral misalnya kalau yang tiga komponen. Nah obesitas berdasarkan EMT itu kan, ini yang universal cut off ya. Universal cut off. Menurut rekomendasi WHO itu kan underweight kurang 18 dan sebagainya. Underweight normal sampai 25 ya batasnya. Dan obese itu lebih dari 30. Sementara untuk persen body fat, obesity itu laki-laki 25 persen. Perempuan 35 persen. Ada yang pakai 30 persen perempuan, tapi banyak yang menggunakan 35 persen untuk obesity body fat. Untuk Asia Pasifik, ini sebenarnya didasarkan pada faktor risiko ya. Jadi bukan kategori obesitas, sebenarnya lebih ke faktor risiko. Jadi yang berisiko, berisiko sedang, dan berisiko tinggi. Tapi ketika melihat kategori obese ya, obese itu ada yang membuat kategorinya, masukkan kategori. Jadi kalau misalnya Anda membuat apa dua kategori obesitas berdasarkan EMT ya, itu kan kadang overweight dan obese itu digabungkan. Jadi normal itu sampai 25, kemudian obese itu lebih dari 25. Nah itu karena overweight itu dikategorikan ke obesity. Ketika kita membuat dua dikotomik ya, obesitas yang dikotomik, jadi yang obese dan yang tidak. Jadi kalau kita menggunakan kedua rukus ini ya, ketika kita menggunakan dikotomik kategori, maka akan sama obese. Kategori obese itu tetap akan lebih dari 25, karena overweight masuk. Tapi kalau yang ini Honda ini 23, masuk obese-nya. Overweight masuk obese, ya 20-23 ya, beda. Tapi yang untuk obesity biasanya digunakan. Yang ini untuk menilai faktor risiko sebenarnya. Jadi lanjut. Nah ini seperti saya singgung di awal, tadi karena EMT tidak dapat membedakan kebositu bu, maka individu yang memiliki EMT yang sama mungkin memiliki persen body fat yang berbeda. Sehingga terjadi misklasifikasi obesitas. Lanjut. Ini sudah jam 10.00 lebih 40.00 ternyata. Tidak apa-apa. Ini contoh misklasifikasi obesitas yang ada di Indonesia. Ini yang menurut penelitian saya, ini juga sudah ada di publikasi saya, yang juga open access ya. Sudah bisa akses cari di internet. Nah itu ternyata di Indonesia cukup besar ini misklasifikasinya. Misalnya kita lihat pada individu yang normal BMI ya, pada laki-laki itu 20 persen dari yang normal, laki-laki dengan kategori BMI normal, itu ternyata memiliki persen lemak tubuh yang kategorinya itu obese. Jadi dia ternyata sebenarnya itu obese, tapi tidak teridentifikasi. 20 persen itu kan sekitar 1 per 5 ya, cukup besar. Yang perempuan, ini lebih tinggi lagi. Jadi yang perempuan itu yang normal, kategori normal, itu ternyata 30 persennya itu sebenarnya memiliki persen lemak tubuh yang lebih tinggi dan termasuk obese. 30 persen itu kan sepertiga, kira-kira. Jadi sepertiga. Kalau dari tiga orang normal, wanita normal, IMT-nya, itu ternyata satu di antaranya itu sebenarnya obese, berdasarkan persen lemak tubuh. Nah, ini kan sangat tinggi sebenarnya ya. Dan ini banyak terjadi, banyak ditemukan di negara-negara lain juga demikian. Banyak misklasifikasi obesitas berdasarkan IMT. Oke, ini yang kemudian seperti saya ceritakan di awal ya, bisa bahaya bagi tubuh karena bisa mendapatkan treatment yang salah. Harusnya dia dapat treatment obese, tapi karena tidak aware kalau dia obese, ya enggak tahu kalau dia obese, maka dia tidak ada treatment untuk obese, sehingga bisa memperparah kondisi obesitasnya. Padahal obesitas kan ada faktor risikonya, dan itu akan semakin parah, itu yang berbahaya. Nah, ini IMT itu sering overestimate pada laki-laki. Dan kalau pada perempuan biasanya underestimate ya. Jadi, kalau pada perempuan, tadi makanya tadi 30% dari yang normal itu sebenarnya obese, kan underestimate ya. Kalau pada laki-laki, kadang overestimate kalau laki-laki itu memiliki, karena laki-laki memiliki masa otot yang lebih tinggi. Pada orang tua juga sering underestimate. Oke, next. Sehingga kalau pada orang tua, ini sebaiknya juga harus digunakan juga indeks masa, kompos di tubuh ya, pengumpulan kompos di tubuh ya, untuk mendukung pemeriksaan dengan indeks masa tubuh saja. Oke, next. Nah, ini contoh ketidakselarasan IMT persen body fat ya, di beberapa penelitian di dunia. Ini yang di Indonesia, yang tadi saya, kita temukan di populasi Jawa ya, yang saya teliti. Ini 20% laki-laki, 30% perempuan. Ternyata di populasi lain itu juga hampir sama nilainya. Sekitar ini 26 dan 27 ya, dan 30% ini di Kanada, kan untuk Kaukasih juga. Di Meksiko bahkan lebih tinggi, 38%, sekitar 38% pada laki-laki dan perempuan. Di Ethiopia malah 47%, hampir 50% ini salah identifikasinya. Di Australia ini yang agak rendah ya, di Indonesia 20%, hampir sama ya. Jadi rata-rata memang misklasifikasi ini cukup tinggi ya, sampai hampir 50% ini di dunia. Sehingga tadi menambah hati-hatian kita. Nah ini sensitivitas dan spesifisitas, BMI, indeks masa tubuh ya, ketika mengukur persen lemak tubuh. Milihat sensitivitas itu, apakah dia mengukur dengan benar atau tidak. Nah ini ternyata, dari penelitian yang kita lakukan, ini sensitivitasnya hanya 41% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Di tempat lain ada yang cukup tinggi ya, 80%, tapi banyak juga yang rendah, hanya 50%. Ada yang bahkan di ini kiri-bati itu hanya 28% laki-laki dan 16% perempuan. Yang lainnya sekitar 50-40an ya. Meskipun ada yang cukup tinggi ini di Amerika, kan laki-laki ini 70% dan di mana Australia ini sekitar 79% yang paling tinggi. Lainnya sekitar 40-50% dan semua penelitian ini kebanyakan menggunakan reference ya. DEXA, Nipot-Pot, dan Istorbilusen. Ada beberapa yang pakai Skinfood saja dan BIA juga ya. Tapi tetap ada perbedaan yang sangat besar. Sensitivitasnya sangat rendah. Lanjut. Nah, sekarang kita dari kategori-kategori obesitas tadi ya, yang menggunakan IMT dan ternyata ditemukan itu misklasifikasinya cukup besar ya, dengan obesitas yang berdasarkan persen lemak tubuh. Kita lihat sekarang kalau dihubungkan dengan faktor risiko. Nah, dengan kesalahan yang terjadi ketika kita menggunakan IMT sebagai indikator kesehatan, itu maka sederung akan salah juga mengklasifikasikan individu terkait dengan faktor risikonya. Misalnya kardio-metaboliknya. Nah, kemudian beberapa penelitian akhirnya ditujukan juga untuk membuat kategori faktor risiko ini dengan menggunakan baik IMT maupun dengan menggunakan ukuran persen lemak tubuh. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang persen lemak tubuh ya. Tadi kan sudah teridentifikasi bahwa dengan kategori IMT yang ada dan kategori persen lemak tubuh kan mengacu universal cut off tadi ya, yang 25 laki-laki, 35 perempuan. Dan kategori IMT-nya yang tadi seperti di WHO gunakan ya, yang 25 untuk overweight dan obesitas. Nah, itu kan menghasilkan misklasifikasi. Nah, sehingga ada usaha yang penelitian, banyak penelitian itu berusaha untuk menciptakan cut off yang baru. Maupun membuat rumus persamaan antropometrik yang baru yang kemudian bisa untuk mengukur persen lemak tubuh. Oh, ini baru rumus antropometrik yang cut off setelah ini sepertinya. Nanti tidak apa-apa. Ini contoh persamaan antropometrik yang kita buat. Ini persen body fat-nya dari berbagai ukuran antropometri. Jadi, ini dari tebal lipatan kulit. Kemudian, C itu gender ya dimasukkan. Ada yang dari IMT juga. Kemudian dari waist circumference ya. Kemudian dari humorous breath. Kemudian yang lainnya juga ada yang berusaha membuat ini dari IMT, gender, dan lain-lain. Ini yang lainnya banyak sekali ya. Sebenarnya, merumus persamaan antropometri itu yang sudah diciptakan ratusan ya mungkin ya. Dan kebanyakan yang sudah kalau mau membuat rumus persamaan memang harus menggunakan reference body composition ya. Ada yang pakai DEXA, AMRA, ada yang pakai empat kompatmen model juga. Kalau Anda mau browsing silakan banyak sekali. Dan itu karena spesifik untuk populasi tadi ya. Sehingga kita kalau mau menggunakan sebenarnya ya tadi harus disesuaikan dengan populasi. Atau kalau tidak ada, belum tersedia ya gunakan populasi rumus. Jadi populasi yang karakteristiknya mirip. Atau dari rumus yang dibuat dengan model body komposisi yang lebih tinggi. Seperti empat kompatmen model. Karena itu dari banyak penelitian itu validitinya ketika diaplikasikan ke populasi yang berbeda itu lebih tinggi. Dibandingkan yang ketika menggunakan assessment komposisi badan yang dua kompatmen. Seperti yang ini, ini dua kompatmen ya. AMRA juga dua kompatmen. Nah itu ketika membuat rumus itu dengan model empat kompatmen itu lebih valid digunakan di populasi yang lain. Jadi kalau tidak tersedia rumus untuk populasi yang sama, bisa mungkin yang menjadi pilihan lain yang terdekat. Itu yang tadi dibuat dengan model yang lebih tinggi. Seperti empat kompatmen model J. Lanjut. Nah ini yang berdasarkan yang cut off ya. Dan berdasarkan faktor risiko. Nah ini bisa ternyata berbeda-beda ya. Bahkan dalam satu negara pun populasi berbeda ternyata seperti di Cina ini juga bisa menghasilkan cut off yang berbeda untuk persen lemak tubuhnya. Jadi tadi kan kalau yang ini kan sudah dikaitkan dengan faktor risiko ya. Kalau yang tadi rumus terkait dengan persen body fatnya. Jadi hanya untuk mengidentifikasi obesitasnya saja. Kalau yang ini cut off untuk faktor risiko. Jadi misalnya untuk metabolik sindrom di Eropa, mana ya? Oke yang Chinese saja deh yang kita ambil. Misalnya ini laki-laki itu ternyata persen body fat itu 18,7 sampai 24 persen. Jadi atau katakanlah 24 persen ya itu untuk normal. Jadi di atas itu sudah masuk obese. Padahal cut off universalnya kan 25 untuk laki-laki dan 35 untuk perempuan. Nah ternyata ini 25 mungkin ya sudah termasuk memiliki kategori yang berisiko. Ini hampir sama ya di Eropa. Ini kan cut offnya 25,9. Laki-laki BMI-nya juga lebih rendah ya. Karena harusnya kalau cut off universal kan BMI-nya 30. Ternyata di sini 27,6 sudah bisa mengidentifikasi sindrom metabolik. Kemudian ini yang ukuran yang lain ya. Nah yang perempuan hampir sama ya 34. Artinya berarti universal cut off untuk BF itu sudah bisa mengidentifikasi metabolik sindrom ini. Yang berbeda besar itu, oh enggak, muncul di sini. Di apa, Mediteran sebenarnya. Tapi enggak saya sampaikan di sini. Ini Mediteran itu cut off persen lemak tubuh ya. Cut off persen body fat-nya untuk mengidentifikasi faktor resiko. Kardiopaskuler itu lebih tinggi, 10%. Jadi kalau laki-laki itu 25 kan universal cut off-nya untuk obese. Ternyata untuk orang Mediteran itu 35 untuk laki-laki. Dan 45 untuk perempuan itu baru untuk mengidentifikasi metabolik sindrom. Jadi cut off-nya lebih tinggi. Tapi tidak saya tampilkan di sini ternyata. Kan baik itu antropometrik. Antropometrik ya, prediction equation ya. Ekuasi persamaan antropometrik. Tapi diklaim ini bisa mengukur persen lemak tubuh yang akurat ya pada populasi di Spanyol. Next. Nah ini contoh yang lain ya. Cut off antropometri. Di beberapa negara. WC Conference juga berbeda-beda. Jadi WC Conference ya yang ini juga populer ya di Indonesia juga dipakai. Cuma di Indonesia juga belum punya. Saya membuat ya determinasi itu beberapa cut off tapi masih untuk obesitas ya. Belum untuk, belum saya kaitkan dengan metabolik sindrom maupun CVD misalnya. Ini silakan kalau Anda mungkin ada minat untuk meneliti kesana. Ini belum ada cut off-nya. Terkait dengan metabolik sindrom maupun terkait dengan CVD atau faktor risiko yang lain. Jadi saya baru buat tapi masih untuk cut off obesitas saja. Silakan. Ada banyak akuran atropometri yang mungkin bisa terkait dengan faktor risiko ini ya. Metabolik sindrom maupun CVD ya misalnya WC Conference-nya ya. Terutama kan itu terkait dengan obesity, visceral obesity ya. Visceral obesity. Jadi ada WC Head ratio, ada WC Stager ratio, ada WC Hip ratio. Ada apa nanti BRI. Ini saya sampaikan. Next. Mengingatkan Bu 5 menit lagi. Kita skip aja cepat yang ini ya. Ada beberapa indeks yang digunakan. Next. Nah ini contoh apa rumus persamaan yang BIE ya. Yang BIE nanti silakan. Ini selainnya karena saya bagikan silakan dicermati sendiri ya. Ada beberapa yang sudah membuatnya. Next. Nah ini untuk BIE tadi ada banyak faktor yang berpengaruh ya. Misalnya lingkungan, misalnya temperatur ya. Kemudian konsumsi makan, latihan, kondisi kesehatan, etnis, dan variasi individual. Next. Ya maaf ini akhirnya kok jadi lama sekali ya ternyata. Oke yang ini jangan terkait keras tadi. Kenapa bisa berbeda? Ada faktor yang mempengaruhi. Ya ini distribusi lemak, proporsi panjang tubuh, dan densitas tubuh. Next. Ini faktor biologis, ini sudah hampir selesai. Next. Nah ini ada umur, jenis kelamin, ras, kehamilan, dan patologi. Next. Nah misalnya umur itu masa pertumbuhan ya. Antara anak-anak dan dewasa itu kan kadar airnya berbeda. Hidrasi ya, angka hidrasinya itu berbeda. Jadi makanya harus diukur sendiri. Kemudian tua juga berbeda. Juga pola lemak andrewitnya itu juga berbeda antara anak-anak dan dewasa dan tua. Karena itu perlu diukur komposi tubuhnya secara tersendiri. Next. Ini perbedaan untuk jenis kelamin ini banyak sekali ya. Bahkan bisa terlihat sampai dari awal kehidupan. Selama pertumbuhan juga sudah berubah ya. Pola lemak itu kan berubah semasa pertumbuhan. Pubertas itu sangat besar pengaruhnya terhadap lemak tubuh ya antara perempuan dan laki-laki. Nah proporsi juga dan perawakan itu juga berbeda. Jadi besar sekali pengaruhnya terhadap komposi tubuh ini untuk jenis kelamin. Next. Kehamilan ini juga terutama ya pada masa awal kehamilan dengan akhir juga akan berbeda-beda. Tapi harus diperhatikan di sini dalam penggunaan metode ya. Karena kondisi hamil itu tidak mungkin atau tidak membolehkan ya nanti terlalu banyak radiasi. Sehingga model seperti deksa, penggunaan dengan deksa, kemudian yang nil-inferaktan ya. Itu neutron activation ya. Analysis itu juga tidak boleh digunakan karena akan mempengaruhi janinnya. Jadi yang model yang aman itu adalah skin food, anthropometri, USG, USG juga bisa ya digunakan atau port port. J, lanjut. Ini sudah hampir selesai, maaf ya. Ras ini jelas ya. Sangat besar pengaruhnya termasuk tadi ada body build, frame tubuh itu berpengaruh di sana. Selain biokimianya ya, yang berbeda juga. J, lanjut. J, lanjut. Nah, patologi hemodialisis ini juga cukup banyak penelitian pada komposi tubuh pada pasien-pasien hemodialisis ya. Memang karena pasien hemodialisis itu kan kadar air tubuh itu kan sangat diperhatikan ya dan diukur. Sehingga pemeriksaan komposi tubuh ini sebenarnya sangat diperlukan ya pada pasien hemodialisis. Dan cukup banyak penelitian yang terkait dengan pasien hemodialisis ini sebenarnya. Next. Nah, kanker ini juga banyak sekali ya beberapa penelitian ya menunjukkan adanya hubungan antara komposisi tubuh pada kanker. Beberapa kanker ini ya. Terutama kenapa penting ya ini untuk menentukan respon terapinya, kemudian efek pengobatannya, serta memprediksi kekampungan dan kelangsungan hidup. Yang terakhir, kanker ini saya pernah menjadi pemimbing itu pada anak-anak. Aduh, saya lupa penguji ya, bukan pemimbing. Itu juga meneliti ini, komposi tubuh pada penderita kanker pada anak-anak. Dan ternyata itu berbeda ya dengan yang anak normal. Oke, lanjut. Nah ini metabolically obese normal weight ini banyak juga yang sudah diliti. Jadi orang yang secara normal, tapi ternyata secara metabolisme itu obese. Biasanya yang memiliki lemak visceral yang tinggi. Nah kalau metabolically healthy itu dia rendah, BMI-nya sama-sama rendah ya keduanya. Tapi yang satu itu lemak visceralnya tinggi yang metabolically obese normal weight ini. Yang metabolically healthy itu rendah BMI, rendah lebih sehat ya dibandingkan yang. Meskipun dua-duanya sama memiliki IMT yang rendah. Nah ini yang harus hati-hati. Ini yang bisa juga menjadi bahan penelitian ya. Silahkan lanjut. Kayaknya slide yang terakhir. Oh sudah terakhir itu tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi ini slide yang terakhir saya. Mohon maaf ini karena ternyata waktunya perlu panjang sekali. Tadi saya lihat ada pertanyaan untuk pengukuran pada masing-masing komposi tubuh ya, pada masing-masing alat. Ada goal standarnya. Ada waktunya. Ya maaf. Seperti BIA tadi ya dan isotope dilution itu karena dia kan harus membatasi, harus puasa ya. Jadi lebih baik pagi hari. BIA juga lebih baik sebenarnya pagi hari ya. Karena mereka harus puasa dulu. Jadi kalau terlalu siang mereka puasanya akan bisa dari malam puasa, pagi diukur. Nanti setelah diukur mereka bisa makan kan. Jadi lebih baik di pagi hari. Terutama untuk BIA dan isotope dilution. Kalau yang lainnya saya rasa tidak ada masalah ya dengan waktu. Kalau menggunakan metode seperti DEXA gitu. Itu ketika tidak ada faktor-faktor yang terkait makanan dan olahraga. Itu saya rasa bisa kapanpun ya. Antropometri juga bisa kapanpun. Tapi kalau yang BIA dan isotope dilution lebih baik. Saya rasa pagi itu yang paling efektif ya. MRI juga tidak ada masalah. DEXA tidak ada masalah. Teknik yang lainnya saya rasa. Bortport juga tidak ada masalah. Underwater waking juga tidak ada masalah kapan saja bisa. Antropometri juga tidak ada masalah. Cuma yang BIA saja dengan isotope dilution itu yang karena harus puasa dulu dan tidak berolahraga. Itu bisa. Pagi hari. Ada pertanyaan lagi mungkin? Monggo moderator saya. Ini kan Pak Adrian. Terima kasih. Mohon maaf ya karena waktunya. Terima kasih yang menarik. Tidak apa-apa sih ini tepat. Ternyata mauloh. Terima kasih atas presentasi yang menarik mengenai komposisi tubuh dan implementasinya atau implikasinya terhadap. Penelitian body komposisi. Ini ada pertanyaan Bu dari Mbak Helvi. Adakah waktu yang disarankan untuk pengukuran komposisi tubuh? Tadi sudah dijawab ya Bu. Disarankan pagi hari begitu ya. Untuk yang BIA dengan ini saja Pak. Dan isotope dilution. Kalau yang lainnya saya rasa tidak masalah. Jadi misalnya untuk Deksa kalaupun siang pagi juga tidak ada masalah ya Bu. Masalah ya Bu. Deksa sudah banyak bisa digunakan. Sekarang Pak sudah tersedia banyak ya. Baik. Kemudian ada yang bertanya. Maria Bu untuk handfood BIA biasanya dapat diperoleh di mana ya? Karena kami lebih sering mendengar BIA hand to hand. Yang alatnya memang banyak diperjual belikan. Kalau yang itu memang masih harus impor ya. Mungkin bisa cari vendor atau ya ke toko alat kesehatan. Biasanya distributor alat kesehatan. Pesan harus pesan kalau yang seperti itu. Karena jarang yang menjual secara umum ya. Yang mahal itu sebenarnya ini. Kalau itunya sendiri alat sendiri mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 2.500 Australian dollar. Jadi sekitar 25 juta mungkin ya. Kalau alatnya sendiri. Yang agak mahal itu elektrodnya. Oh elektrodanya. Elektrodnya anjir. Elektrodnya itu saya lupa agak. Tapi agak. Kalau per individu itu ya agak mahal. Tapi itu lebih valid ya Pak. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Hastuti. Kemudian adakah yang mau bertanya selanjutnya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya dapat meresumekan ya Bu ya. Jadi memang untuk penelitian terkait dengan obesitas itu komposisi tubuh lebih harus diperhatikan dalam konteks apabila kalian ingin memandang atau kita ingin melihat komposisi atau distribusi lemak itu sebagai sebuah faktor risiko maupun faktor perancu dalam studi tersebut. Jadi tadi seperti dicontohkan bagaimana determinan atau bagaimana persen fat itu akan menjadi atau dihubungkan dengan beberapa biomarker terkait dengan kardiofaskularis ya seperti metabolik sindrom dan lain sebagainya. Jadi memang sebaiknya mempertimbangkan komposisi tubuh. Kemudian yang kedua apabila memungkinkan melakukan dengan pengukuran skinfold kaliber dibandingkan dengan PIA itu lebih disarankan atau direkomendasikan untuk melakukan pengukuran dengan skinfold kaliber karena lebih sensitif begitu Bu. Jadi tidak hanya skinfold sebenarnya juga ukuran antropometri yang lain ya tapi dibandingkan ukuran antropometri yang lain itu skinfold biasanya lebih yang lebih dekat. Jadi kayak waste circumference ya biasanya ukuran-ukuran waste circumference waste to hydration, waste to hydration itu cukup sensitif juga. Kemudian memang jika ada state of the art metodologi yang bisa ditemukan seperti di XA maupun D2D radioisotope label itu bisa menjadi sebuah alternatif yang diakui apa namanya standarisasinya. Jadi memang sebaiknya menggunakan metodologi tersebut. Kemudian yang selanjutnya tadi ya kita harus cukup sensitif juga untuk atau bodi komposisi itu cukup baik untuk melihat tadi status metabolik dari obese ya metabolik healthy obese dan metabolik unhealthy obese. Tapi mungkin saya ada satu pertanyaan Bu untuk menutup apa namanya kesimpulan ini. Apakah ada perbedaan risiko Bu antara metabolik healthy obese dan unhealthy obese terhadap atau untuk kedua populasi ini nantinya mendevelop atau mengalami type 2 diabetes atau CVT Bu? Cee ya itu yang banyak juga sudah diteliti di luar nih Paknya kalau yang di Indonesia ini memang masih sedikit saya rasa penelitian saya belum menemukan dan silahkan ini kan nanti kalau ada yang tertarik meneliti saya senang sekali ya itu memang yang apa tadi dari orang yang dua individu yang sama-sama EMT-nya normal yang satu itu unhealthy jadi dia karena ada lemak visceral memiliki lemak visceral yang lebih tinggi sehingga itu risikonya terhadap faktor-risiko faktor-risiko tadi juga lebih besar. Itu yang kenapa akhirnya EMT normal tapi kan dia tidak lebih berisiko tinggi sehingga disitu hanya pengukuran diperlukan pengukuran penunjang seperti pengukuran komposisi tubuh ini yang tadi diperlukan pentingnya itu disitu jadi untuk bisa mengidentifikasi seorang metabolikly itu healthy atau tidak ternyata ya ada ukuran yang bisa dilakukan sebagai penunjang selain EMT ya ini komposisi tubuh tadi mungkin dengan mengukur apa waist circumference-nya waist to height ratio waist to height ratio dan ukuran-ukuran lainnya nah itu mungkin bisa menambah sama EMT-nya kalau waist circumference-nya lebih besar dia lebih berisiko dibandingkan yang sama-sama normal tapi waist circumference-nya kecil bahkan saya pernah dapat yang orang sama-sama sama-sama yang orang yang obese tapi dia waist circumference-nya itu kecil atau normal dengan orang normal yang waist circumference-nya itu termasuk obese itu lebih berisiko jadi orang obese yang waist circumference-nya itu normal kan mungkin ada ya orang gemuk tapi dia rata gemuknya dari atas ke bawah nah itu dia tidak lebih berisiko daripada orang yang normal tapi waist circumference-nya obese jadi karena dia visceral adipositinya lebih tinggi jadi lebih berisiko jadi ini seperti paradoksnya itulah kenapa disini diperlukan pengukuran tambahan seperti komposisi cukup baik baik terima kasih sekali atas jawaban yang komprensi dan memberikan perspektif untuk mahasiswa kita nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan mungkin bisa apa ya kalau boleh saya izin share ini agak kebalik bu harusnya saya share profil ibu tadi atau CV-nya di depan tapi mungkin ini saya share tidak apa-apa bisa email apa namanya nanti saya bagikan ke anak-anak ke kalian ini ada di ada di itu ya ada di chat ada di chat silahkan email saya dengan selamat silahkan di kontak terima kasih bu hastuti mohon untuk bantuan bu fatma yanti untuk melakukan foto bersama sebelum ditutup baik pak terima kasih untuk sesi fotonya saya mulai ya ya satu dua tiga untuk slide pertama slide kedua satu dua tiga terima kasih ya baik terima kasih bu hastuti terima kasih mbak fatma yanti dan semua mahasiswa yang hadir semoga ilmunya bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua amin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam warahmatullahi wabarakatuh sehat semuanya amin sehat ya Pak Adria dan semuanya terima kasih ilmunya ibu sehat selamat